Terima kasih. Di lembaga hukum APIK ini sudah banyak sekali juga memang bergerak di bidang kekerasan seksual. Jadi dalam hal ini adalah independen dan saya sendiri dari Kepala Pusat Sudi Undiknas yang karena memang beberapa lintas prodi harus menyelesaikan persoalan yang sudah banyak kita ketahui bersama sehingga niat dari pemerintah dalam hal ini ikut hadir di dalam menyelamatkan sifitas akademika karena kita bicara di dunia kampus padahal ini kan sudah banyak sekali perjuangan dari LSM juga. Akhirnya lahirlah Undang-Undang Kekerasan Seksual yang kebetulan baru Ibu Menteri dari Bali yang bisa menggulukan juga akhirnya. Nah Pak jadi selamat pagi buat Pak Gede Krishna Wijaya SEMSI. Jadi dilihat dari CV-nya ya. Terutama di riwayat organisasinya ini gak ada pernah mengikuti organisasi yang terkait di bidang ini ya. Jadi mudah-mudahan walaupun tidak pernah mengikuti organisasi ini tetapi karena panggilan dari hati seorang pendidik ya. Jadi bisa melihat apa yang menjadi fokus dari Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Mudah-mudahan akan bisa nantinya bisa lolos sebagai tim panitia seleksi untuk bisa memilih satgasnya. Ini kan sebenarnya tujuannya adalah membentuk satgas. Tetapi dalam pemilihan satgas itu yang terpenting adalah panitia seleksinya itu harus benar-benar juga memahami. Dari filosofi, dari peraturan menteri, Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Karena tadi diskusi bahwa saya katanya lebih dulu. Nah sedikit seseorang ingin menjadi apa itu kan pasti ada dasar. Jadi karena kalau tidak ada dasar peminatan, niat dan sebagainya sepertinya hanya lip service. Padahal peraturan ini bukan dalam konteksnya lip service ya. Jadi mudah-mudahan itu yang ada di diri Pak Gede Krishna. Karena kebetulan kami ini berdua ya sangat concern ya di bidang itu. Karena ini adalah apalagi di perguruan tinggi yang kalau dilihat dari proses seseorang untuk menjadikan dia paham tentang apapun. Ini artinya di perguruan tinggi yang serata satu ini kan pertama kali dalam kehidupan pertama seseorang untuk bisa merasakan bahwa inilah dunia pendidikan. Kalau TK ini masih ada pengawalan dari orang tua, masih ada hal-hal yang tidak merdeka dalam kehidupan seseorang. Tetapi ketika sudah menjadi mahasiswa itu artinya kan menjadi sesuatu hal yang sudah dipahami oleh seseorang itu untuk menjadi siapa nanti. Jadi pertama saya ingin mengetahui bagaimana dasar dari Pak Gede Krishna ini mengikuti penilaian calon tim seleksi untuk terkait PPKS ini. Oke, Om Swastiastu sebelumnya selamat pagi Ibu-Ibu sekalian. Nah berdasarkan dari pertanyaan terkait dengan apa motivasi tentunya untuk mengikuti atau menjadi salah satu panitia seleksi Satgas hari ini. Jadi tentunya motivasi yang muncul di sini karena belakangan ini marak banget. Tentunya dari pemberitaan, dari lingkungan sekitar yang mana tadi benar Ibu sampaikan bahwa memang orang-orang atau anak-anak yang datang ke dunia pendidikan khususnya ke kampus ya memang untuk menentukan atau menjadi pijakan pertama untuk mencapai cita-citanya. Seperti itu. Nah tentunya kita dari lembaga kampus sendiri kan harus mendukung, mensupport. Tentunya dalam hal ini adalah dunia pendidikan itu sendiri, pemberian ilmu dan lain sebagainya. Tapi belakangan ini pemberitaan kemudian hingga munculnya yang namanya peraturan menteri ini. Jadi itu dilatar belakangi bahwa banyaknya aduan, banyaknya keputus asaan mahasiswa yang awalnya berniat untuk mengenyam pendidikan, tau-taunya malah terkena impact negatif dari pelecehan dan kekerasan seksual itu sendiri. Impactnya apa? Yang pertama ya tadi tidak dilanjutkannya pendidikan itu sehingga cita-citanya terhambat. Yang kedua akan merasa sangat terkucilkan di lingkungan. Itu sangat tidak enak banget seperti itu. Jadi lebih parah dari bully istilahnya. Jadi yang bully dibandingkan dengan kekerasan seksual yang mana itu gak hanya menyerang sikis, batin, mental pun kena. Bahkan nantinya bisa mengarah ke pembunuhan diri itu sendiri gitu. Bahkan pembunuhan karakter yang mana kita tahu juga bahwa yang sekarang itu malah bukan tersangka saja yang disalahkan. Tapi banyak juga korban yang disalahkan. Entah itu karena pakaiannya kah yang salah. Entah itu karena dibilangnya mengundang atau lain sebagainya. Tentunya disitu menjadi prioritas saya atau menjadi perhatian saya juga. Yang mana nantinya bisa mewadahi aspirasi-aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa yang tentunya terkena pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus. Mudah-mudahan tidak ada di Undignas. Nah itu yang menjadi perhatian biar nantinya bisa masalah tersebut bisa teratasi sehingga nanti tujuannya dia untuk sekolah, tujuannya dia untuk kuliah hingga tercapainya cita-cita itu menjadi terwujud seperti itu Ibu. Jadi dasarnya karena memang banyak ya fenomena yang ada dan lebih spesifik terhadap diri dari Pak Kris itu apa yang melatar belakangi justru tertarik untuk ikut dalam penilaian ini. Jadi dari diri Pak Kris sendiri itu kan melihat ini, melihat ini apakah benar memang dari persoalan itu kita tertarik tetapi yang saya inginkan karena panitia seleksi ini akan menjadi ujung tombak ketika nanti Satgas itu dalam pemilihan dari Satgas BPKS itu sendiri. Oke kalau dilihat dari diri sendiri sebenarnya ya karena kan prihatin juga saya punya saudara juga perempuan. Saya juga punya anak juga perempuan seperti itu. Jadi takutnya nanti kalau misalkan sambil juga mengembangkan karena kan benar tadi Ibu katakan juga gak ada background saya sebagai organisasi masuk ke situ. Cuman dari sini sekalian sambil saya menjadi Satgas, sambil juga saya mencari fenomena yang terjadi, sambil juga saya mempelajari tindak lanjutnya seperti apa, disitu juga saya belajar pencegahan. Nah dari situ saya belajar jadi gak hanya melindungi yang warga kampus saja bahkan membentengi diri sendiri, bahkan membentengi keluarga sendiri pun juga bisa dari sini. Ini yang paling saya apresiasi ya, bahwa sadar bahwa saya punya keluarga. Jadi saudara perempuan dan anak ya, nah itu poinnya. Jadi kalau sudah seperti itu kan artinya secara otomatis kita akan melindungi ya melalui apa pencegahan agar tidak terjadi. Nah artinya dalam konsep Pak Kris ini ya Bu Ang berarti dia sudah preemptif ya. Jadi preemptif karena apa, karena dia belum pernah merasakan organisasi itu tapi dia melihat ini saya sudah punya anak nih. Jadi ketika nanti anaknya mengerti ya bisa melakukan pencegahan. Baik yang terpenting dari hal itu, nah kita sepakat bahwa perguruan tinggi ini adalah rumah kedua kita ya. Jadi rumah kedua kita artinya tempat bagaimana kita menuju ke rumah ini adalah agar ada rasa yang aman. Tapi nah ini persoalannya adalah kekerasan seksual ini kan bisa terjadi di mana-mana ya. Bisa kena siapapun juga bahkan orang yang terdekat. Nah yang terdekat ini di rumah kedua kita adalah bisa jadi itu adalah dosennya ya. Ada itu bisa juga pimpinan dari universitas itu, bisa juga dari manajemen operasionalnya. Nah kira-kira kalau dilihat dari ada dosennya, ada ini, kira apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual itu bisa kadang didiamkan atau di blow up kalau sudah dia ini, karena apa itu? Oke. Menurut yang saya baca juga ibu ya kadang-kadang banyak juga yang gak mau speak up terutama ketika mereka terkena yang namanya kekerasan seksual. Karena yang pertama pasti malu, dia itu gak mau terbuka karena dia malu, takut ketahuan aib. Seperti yang tadi saya sampaikan dia itu bisa menjadi korban, bahkan bisa juga nanti takutnya dianggap sebagai tersangka. Karena kan dia yang disalahkan kadang-kadang, oh kamu nih yang salah seperti ini, kamu nih yang seperti ini. Itu menjadi faktor kedua. Yang ketiga adalah dari sisi ketidaksiapannya ibu. Benar ketidaksiapan itu dalam artian banyak faktor yang mungkin menjadi beban pikirannya. Dalam artian oh kita cerita kesini takutnya yang saya ceritakan malah cerita tersebar luas, tersebar luas. Padahal privasi dari seorang yang terkena kekerasan seksual itu penting. Seperti itu. Kemudian yang paling biasanya menjadi perhatian ketika kenapa sih gak mau menyampaikan ancaman. Itu yang menjadi faktor juga. Kadang-kadang banyak hal atau banyak kekerasan seksual itu terjadi. Kan banyak sekarang karena zamannya era digital, banyak melakukan perekaman dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi bumerang juga ke si korban. Kalau kamu misalkan menyebarkan, saya punya rekaman saya akan sebarkan. Itu juga menjadi salah satu faktor. Nah sehingga ancaman itu ketika dia melaporkan, kemudian videonya terekam, itu yang membuat poin 1, 2, 3 itu menjadi kacau. Oke sementara dari saya cukup mendendam nanti bisa ditambahkan oleh Bu Angbreni untuk waktu dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Tini Gorda. Tiang langsung lanjut aja ya. Boleh Ibu. Adik Gede Krishna Wijaya. Jadi orang dosen disini? Betul. Sudah bagian jadi si Vitas Akademika yang harus menjaga nama baik tentunya kampus. Mau tidak mau, sebagai tim sel, tim seleksi Satgas PPKS ini berarti tanggung jawabnya luar biasa nanti ya. Apalagi satu-satunya lelaki. Jadi akan menjadi pusat perhatian. Bagaimana kebijakan ini nih tim selnya melahirkan Satgas-Satgas yang betul-betul kompeten nantinya. Ya jadi mungkin saya sedikit tanya tentang apa yang tadi disampaikan sudah sangat ya luar biasa ya. Pemahaman dan mungkin persiapan nih. Saya jadi tim sel yang akan memilih Satgas-Satgas yang akan menjaga nama baiknya kampus. Kemudian terutama juga para yang mudah-mudahan tidak ada korban sih ya. Tapi calon-calon korban yang mau tidak mau dia akan merasa betul-betul kampusnya ini aman dan nyaman. Jadi sehingga target lulusatnya dia betul-betul tercapai dengan tanpa halangan atau hambatan. Apalagi situasi-situasi yang menyerang pribadian, menyerang harga diri dan mertabat perempuan biasanya. Mungkin saya ingin tahu sedikit tentang perspektif adik Krishna ya mengenai kekerasan seksual dari sudut pandang permendikbud dan juga ini undang-undang yang baru ini kira-kira seperti apa ya. Kan sudah, mungkin sudah membaca permendikbudnya. Kemudian terus ada undang-undang lagi nih. Kira-kira pandangan adik mengenai kedua peraturan hukum yang akan jadi pegangan kita gitu. Misalnya itu seperti apa pandangannya adik? Oke, kalau dari sudut pandang saya sendiri terkait dengan aturan yang telah diterbitkan itu memang sudah tepat ibu. Jadi semuanya sudah dibahas di dalamnya. Jadi yang mana menjadi prioritas kita tentunya dan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa saja itu sudah juga sempat dipelajari juga kemarin. Nah itu sebenarnya hal-hal yang sebelumnya mungkin yang menurut saya, bukan menurut saya sih, yang saya lihat itu bukan termasuk kekerasan atau pelecehan. Ternyata hal sekecil itu misalkan hanya merangkul dan lain sebagainya itu saja sudah masuk ke ranah pelecehan. Apalagi yang dirangkul misalkan tidak nyaman atau merasa risih itu sudah masuk kekerasan seksual. Jadi dari situ saya juga belajar terkait dengan macam-macamnya apa saja dan tentunya peraturan itu memang harusnya diterahkan seperti itu bu. Jadi sudah memahami bahwa yang biasanya sering terjadi dianggap melecehkan itu dianggap hal yang biasa ya. Tapi ternyata sekarang ancamannya 9 bulan penjara nih. Betul. Ini tadi sempat disinggung mengenai kebisuan korban ya, calon-calon korban atau korban yang sudah itu untuk speak up itu kan tidak mudah. Dan itu seperti kasus-kasus perguruan tinggi lainnya agak susah terbongkar kecuali memang betul-betul itu meledak kemudian jadi viral. Tapi itu kan fenomena gunung es ya, nah kebisuan ini kira-kira bagaimana memancing satgas nantinya bahwa ini merupakan hal yang penting dalam pencegahan. Kemudian ketika juga penanganan seperti apa misalnya ketika itu sudah, oh sudah tiba-tiba mulai speak up. Bahkan viralnya kalau malah kita tidak tahu ya kampus kita sendiri tidak tahu tiba-tiba viral di luar. Bagaimana menanggahi pahala seperti ini. Mungkin kira-kira apa yang harus dilakukan kepada satgas soal pencegahan dan juga soal penanganan. Tentunya untuk mencari nantinya kan akan membentuk yang namanya satgas ibu ya. Nah tentunya tugas yang paling penting yang paling pertama ditentukan itu adalah bagaimana membentuk orang-orang atau mencari orang-orang, merekrut orang-orang si satgas itu sendiri. Kenapa penting yang pertama kita tahu korban itu tidak speak up karena mereka itu tidak punya orang yang dipercaya untuk cerita. Itu pertama. Makanya nanti tentunya satgas ini kita akan ambil dari berbagai macam elemen. Yang pertama kita lihat dari mahasiswa dulu, mahasiswanya siapa yang mungkin bisa dipercaya oleh banyak mahasiswa lainnya. Jadi kalau kita misalkan ambil secara acak dan ternyata orang tersebut bukan merupakan orang yang dipercaya karena misalkan suka cerita kesana kesini dan lain sebagainya itu bahaya. Malah yang gak mau speak up malah makin rapat gak mau speak upnya. Begitu juga nanti dengan dosen, karyawan dan beberapa sivitas. Itu yang paling pertama untuk membuka gerbang agar si korban mau cerita dulu. Nah kemudian ketika kita sudah menentukan orang yang tepat, baru kita akan lakukan yang namanya bagaimana berkomunikasi dulu. Tata cara kita komunikasi. Jangan sampai nanti langsung ditembak, eh kamu kemarin kena kekerasan seksual ya, eh kamu seperti ini ya. Itu secara gak langsung komunikasi atau gaya komunikasi yang seperti itu takutnya malah nembak atau malah nyerang sikisnya si korban, kita pakai kalimat-kalimat pancingan misalkan. Eh aku denger-dengar nih ada berita tentang gini kamu tau gak? Nah mulai dari pengantar kemudian baru semakin dalam pembicaraannya. Itu bisa kita lakukan agar mereka mau speak up dulu, buat nyaman dulu orangnya. Kemudian yang selanjutnya privacy. Nah privacy itu penting. Jadi banyak seperti yang tadi disampaikan, banyak banget orang yang gak mau speak up karena takut privacy-nya terbongkar. Nah itu yang kita harus sosialisasikan dulu nanti kepada Satgas bagaimana cara pendekatan. Kemudian pencegahannya seperti apa. Mungkin nanti kalau misalkan ranahnya ke pencegahan seperti yang ibu bilang, eh tiba-tiba udah viral duluan beritanya baru kita tau. Nah artinya hal yang seperti itu kita yang lalai. Dalam artian Satgasnya sendiri yang lalai sehingga pemberitaan itu bisa muncul. Tapi itu mungkin saja bisa terjadi akan tetapi nanti kita harus gerak cepat untuk menangani hal tersebut. Misalkan eranya digital kita cari sumbernya dari mana, kita negosiasi, kembalikan nama baik korban dulu, kita keep dulu, kita ikuti apa yang korban inginkan, baru nanti kita akan misalkan korban siap untuk melaporkan, baru kita laporkan juga ikut. Tapi kalau korbannya gak siap, kita gak bisa maksa juga ibu. Cuma kita tetap harus pulihkan dulu psikisnya dia, pulihkan dulu mentalnya dia, biar dia lebih nyaman, tenang, sehingga nanti tujuannya dia misalkan untuk kuliah disini atau cita-citanya apa agar bisa tercapai. Sejauh ini untuk awalan seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, tapi satu lagi nih, mungkin karena pernah ada kasus yang kita langsung dampingi ya, itu BHA PIK Nasional sih ya, jadi ada tingkat pemimpin universitas yang menghamili mahasiswanya. Kira-kira dan itu akhirnya Pira, pandangan Anda seperti apa? Apa yang langkah-langkah yang misalnya harus dilakukan ini? Kan ini kan bertanggung jawab terhadap Satgas, Satgasnya bingung juga nih. Karena pimpinan kampus kita kan pasti ada ewo-pokewo, ada hal-hal yang agak gimana, membingungkan juga nih, gimana kira-kira langkah-langkahnya. Itu masih dilema banget ya. Kita mau, pasti tetap prioritas kita harus ke korban dulu, tapi jangan langsung ngejudge bahwa pimpinan yang menjadi pelaku itu dulu pertama. Kita harus cari tahu sumbernya, apakah benar itu pelakunya atau seperti apa. Jangan sampai nanti kita ujuk-ujuk kita nyalahin, eh ternyata satu misalkan salah sasaran, itu bahaya banget. Yang kedua nanti kita bisa tutup rapat-rapat dulu pemberitaan, itu yang pertama. Biar nanti nama kampus juga tidak tercoreng, nama baik si korban juga tidak terblow up, takutnya nanti mentalnya terganggu, kemudian pimpinan juga nanti kita bisa selesaikan secara komunikasi secara dua arah ataupun nanti kita ambil jalan tengahnya seperti apa. Dan nanti tiba-tiba langsung viral yang efeknya tidak hanya ke korban, tidak hanya ke tersangka bahwa bahkan ke perguruan tinggi pun kena, itu yang bahaya nanti. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu Anggreni. Satu hal, kira-kira Pak Kris dengan situasi atau jawaban dari Pak Kris juga, dengan tadi disampaikan bahwa ternyata ada kasus yang memang sampai pimpinan dari perguruan tinggi itu yang menghamili mahasiswanya. Nah sekarang sebagai panitia seleksi yang nantinya akan dimenstimulan dari Satgas itu sendiri, apa yang tepat strategi yang dibuat untuk dua hal ya. Ini kan PPKS ada dua hal, pencegahan dan penanganan. Nah strategi apa yang dibuat agar pandangan dari Pak Kris itu win-win solution ya. Jadi pelakunya biar merasa dia jadi pelaku tapi tidak mencemarkan kan gitu. Korban juga agar tidak juga menjadi beban trauma yang berkepanjangan dan lembaga pendidikan itu juga terselamatkan. Nah tadi pertanyaannya kan bagus sekali ada permendikbud ristek ya. Terus ada undang-undang. Nah kalau undang-undang ini kan sudah langsung tindak pidana kekerasan seksual. Nah gimana nanti kaitannya ini? Kalau kita win-win solution agar semua tapi ini bentuk tindak pidana. Kalau tindak pidana kan harus diselesaikan dengan hukum. Nah seperti apa kira-kira strategi pencegahan dan penanganan agar tidak tersentuh ke undang-undang ini. Kalau dari pandangan Pak Kris sendiri. Oke berat sebenarnya. Benar strateginya berat. Jadi kalau kita kan sebenarnya saat gas itu yang pertama ya benar tadi kita ambil yang paling dasar dulu. Mediasi dulu. Cari tahu dulu informasinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah nantinya kalau kita misalkan si korbannya sendiri yang memaksa untuk melaporkan. Kita kan berat juga ya. Cuma nanti oke kita kerjasama juga dengan pihak yang berwajib kalau bisa yuk. Jadi kan memang ada kaitannya nanti ke situ untuk pelaporan dan lain sebagainya. Cuma nanti kita kerjasama entah bagaimana nanti penanganannya agar tidak sampai terblow up banget. Kasusnya seperti apa dan lain sebagainya. Bisa. Apakah bisa itu dilakukan? Bisa kok. Jadi tergantung juga pelapornya inginnya seperti apa. Kemudian kita nanti cara memediasinya antara si pelaku dan korbannya seperti apa. Kemudian nanti pihak kepolisiannya nanti kita akan negosiasi. Seperti itu. Seperti apa cara penyelesaiannya. Semoga nantinya ya memang bisa terselamatkan ketiga hal ini gitu. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan nanti ini akan menjadi diskusi yang lebih serius ya. Karena yang tadinya termasuk kategori pengaduan ketika undang-undang ini udah tidak pidana. Kalau tidak pidana harus proses kan. Nah itu kan. Nah itu yang perlu menjadi perhatian dan diskusi yang serius. Jadi ini bukan deep service lagi ya. Karena ini dua peraturan yang bisa mengakomodir sebagai pengaduan dari permendiput. Tapi undang-undang nah seperti hirarkis dari sebuah peraturan ketika ada undang-undang kan ini sebenarnya dikesampingkan. Nah tetapi amanah tujuan dari melibatkan perguruan tinggi harus memiliki ini kan ini juga terobosan yang bagus ya. Nah sekarang kedepannya terkait dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Pencegahan dan penanganannya itu juga apakah ini akan menjadi bahan penelitian juga ya. Karena ini ada di dunia akademisi ya. Nah ini yang makanya sangat lintas prodi ya bisa untuk bisa menyelesaikan. Jadi itu yang bisa kami berdua sampaikan dan mudah-mudahan ini akan menjadi harapan yang baik untuk kemajuan dari undang-undang itu sendiri. Ya itu karena ini udah amanah makanya amanah undang-undang ya. Betul. Jadi itu karena udah tidak pidana ya enggak bisa didamaikan karena korban. Korban ya makanya dikembalikan ke korban tadi ya. Jadi mungkin ranah korban tidak terkait dengan kelembagaan tetapi ada inisiasi dari lembaga untuk bisa ikut terlibat menyelesaikan. Terlibat ya pendampingan. Jadi pendampingan. Ya di kepolisian nantinya. Ya ikut mendampingi. Baik. Terima kasih Pak Chris. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Dewa Ayu Putri Sukadana. Selamat pagi Ibu. Ya. Dilihat dari riwayat organisasinya ini pengacara ya. Pernah mengacarai sebagai pendamping hukum dari kasus kekerasan seksual? Ya baik Bu Gong. Jadi saya pernah mendampingi sebelumnya dalam kasus pelecehan seksual. Jadi artinya sudah memahami terkait penanganan ya. Sudah. Baik hari ini kan pertemuan kita hari ini bersama Bu Anggreni adalah dalam konteksnya untuk kami menginterview sebagai Ibu Dewa Ayu Putri Sukadana sebagai calon tim seleksi ya. Tim panitia seleksi untuk pemilihan Satgas PPKS. Diwayu paham tentang filosofi atau ruh dari Permendik Putri Stek nomor 30 tahun 2021? Baik Bu Gong, jadi sebelumnya saya sempat mempelajari bagaimana peraturan Menteri Pendidikan, Kementerian Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 itu kan mengenai penanganan dan pencegahan kasus pelecehan seksual. Jadi di sana kan diutamakan itu bagaimana sebuah korban itu bagaimana kita harus mementingkan kondisi dari korban tersebut. Jadi kita harus juga harus menjaga apa identitas dari korban tersebut. Jadi agar tidak tersebar di sosial media maupun dari masyarakat sekitar. Jadi kita harus tetap memproteksi agar bagaimana korban tersebut agar terjaga lah gitu informasinya. Apabila ia terdapat, ia menemukan suatu ataupun terjadi suatu kekerasan seksual. Seperti itu, jadi PPKS ini kan ada dua kegiatan ya, jadi pencegahan dan penanganan terkait kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Seperti kita ketahui bahwa atau kita sepakati bahwa perguruan tinggi adalah rumah kita kedua ya. Rumah kebetulan saya juga dosen dan sebagainya. Dan Dewayu juga dosen dan juga sebagai praktisi dari pengacara dan pernah juga mendampingi masalah kasus kekerasan seksual. Nah di dalam rumah, kita menyatakan bahwa itu rumah, kita itu adalah rumah yang membuat kita aman. Jadi ada lima rasa ya kalau di rumah itu harusnya ya. Ada rasa aman, ada rasa nyaman, tenang, senang dan bahagia. Nah ketika ada persoalan ini, ketika ada persoalan kekerasan seksual, maka mempunyai suatu semangat pemerintah itu hadir. Nah yang tadinya di rumah itu kan ada lima rasa itu, ternyata rasa itu sudah hilang gitu ya, makanya terjadi kekerasan dan sebagainya. Nah di rumah kita pertama juga yang terdekat juga sama kita bisa lihat bahwa kekerasan seksual justru sekarang orang-orang terdekat dari si korban itu yang melakukan. Nah ini dalam konteks pencegahan dan penanganan yang terkait yang tadi saya katakan bahwa perguruan tinggi adalah rumah kita kedua. Ternyata ada gangguan nih sekarang. Nah bagaimana strategi dari Bu Dewa Ayu ini untuk bisa melaksanakan dua tindakan yang harapannya adalah rumah kita tidak tercabik-cabik ya. Jadi itu, jadi ada korban, ada pelaku tapi rumah kita selamat. Nah jadi apa yang menjadi strategi dari Dewa Ayu di dalam pencegahan dan di dalam penanganan masalah kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Sehingga ini akan diketok tularkan ketika Dewa Ayu lulus nanti menjadi panitia seleksi untuk pemilihan satgas. Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di dalam pencegahan dan penanganan di suatu rumah yang kita sudah merasa tidak nyaman kembali gitu ya seperti itu. Jadi kita kan sebelum mencegah terjadinya kekerasan seksual itu, kita harus tahu, kita harus itu peran orang tua itu penting terhadap anak ya Bu ya. Jadi kita selaku orang tua itu harus mendidik anak dan mengajarkan anak bagaimana mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan ataupun hal-hal yang harus dihindar dari orang-orang yang ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu yang pertama peran orang tua. Lalu yang kedua di dalam kita sendiri itu harus juga bagaimana melakukan ataupun bertindak ataupun berpakaian yang rapi agar tidak mengundang seseorang itu melakukan perbuatan yang tidak baik seperti itu. Jadi kan otomatis apabila kita berpakaian yang tidak rapi ataupun cara berpakaian yang tidak sopan ke suatu tempat umum itu kan itu sudah mengundang orang banyak untuk melihat dan secara tidak langsung berpikir yang tidak baik. Dan sehingga dapat menimbulkan terjadinya kekerasan seksual seperti itu. Itu hal-hal yang mencegah bagaimana agar tidak terjadi suatu kekerasan seksual. Nah di dalam penanganannya apabila dalam seseorang itu sudah apa ataupun sudah terjadi, terjadi mendapat perlakuan yang tidak baik bagi dari orang lain. Jadi penangannya itu kan yang pertama tadi satu, jadi harus menyimpan rahasia itu terhadap orang lain. Jadi cuma dari pelaku dan korban saja yang tahu dengan penanganannya itu dengan cara seperti tadi kita harus tahu bagaimana pedoman di dalam penanganan dan juga pencegahan seperti yang tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021. Jadi kita harus melakukan pertama ada pendampingan, lalu ada perlindungan dan juga sanksi administratif. Jadi di dalam apabila seseorang itu melakukan suatu tindakan kekerasan seksual itu pastinya akan dikenai dengan sanksi. Sanksinya itu ada yang berupa sanksi administrasi ringan, sedang dan berat. Jadi itu harus wajib kita terapkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual. Seperti itu Bu. Baik, sekarang karena Dewa Iyuh ini kan adalah praktisi hukum juga ya. Selain akademisi hukum, praktisi hukum. Nah, kaitannya tadi dengan penanganan harus merahasiakan identitasnya. Sekarang maksud itu pendampingan dan sanksi. Nah, kalau sekarang kan sudah terbit nih. Ini tahun 2021 Permendikbud lahir. Dan itu terus di 2022 itu undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2022 itu lahirlah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, bagaimana inlinenya antara, jadi ada Permendikbud listek, ada undang-undang. Yang mana dipergunakan dalam hal ada kasus di dalam perguruan tinggi itu? Tadi seperti yang Ibu bilang, ada lahir undang-undang yang mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu yang digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual itu sendiri itu bisa digunakan kedua undang-undang tersebut. Ataupun peraturan menteri tersebut. Jadi memang yang terbaru dan juga ditambahkan dengan undang-undang yang sebelumnya. Jadi bisa dikombinasikan seperti itu. Artinya DIYU akan seandainya, jadi seandainya ada kasus ini sudah langsung di proses hukum berarti ya. Karena undang-undang ini kan sudah langsung bahwa kekerasan seksual yang tadinya kan ada, apa namanya adalah tindak pidana pengaduan ya, kalau tidak diadukan. Jadi kalau pengaduan dengan tindak pidana murni itu kan berbeda. Kalau pengaduan masih bisa ditarik, bisa mediasi kan, bisa damai. Nah ini ketika undang-undang ini lahir kan sudah tidak ada kata damai sehingga akan terseretlah lembaga itu untuk kalau terjadi seperti ini. Nah itu yang saya harapkan apa strategi itu agar lembaga ini juga tidak dirugikan dengan apa namanya tindak pidana, apa tindak kejadian yang dilakukan oleh person nih sebenarnya kan antara korban dengan pelaku. Nah kan tidak adil kalau lembaga yang apa namanya yang notabene adalah tempat untuk rumah kita, tempat pendidikan, kena dengan persoalan-persoalan dari oknum-oknum ini. Nah seperti apa pandangan dari Dewa Ayu terkait dua peraturan ini yang memayungi atau pemerintah itu hadir di dalam perlindungan terkait korban kekerasan seksual. Baik Bu, saya tambahkan jawaban saya tadi. Jadi kita ketahui kan dimana dalam tindak pidana itu kita juga harus mengetahui juga ataupun menggunakan restoratif justice Bu. Jadi dimana diusahakan dari pelaku sendiri itu agar bisa melakukan musyawarah mufakat Bu. Jadi bisa melakukan mediasi terlebih dahulu agar tidak masuk ke ranah pengadilan seperti itu. Bu Dewa Ayu ini praktisi hukum kalau kekerasan seksual kan enggak boleh restoratif. Undang-undang pelindungan anak aja kalau pelecehan seksual tidak masuk di dalam itu kan. Nah jadi ini enggak bisa didamaikan. Nah artinya Satgas ini sangat penting sebagai ujung tomba agar tidak terserat hal itu lembaga. Nah itu yang saya harapkan bahwa apa strategi dari pencegahan. Itu penting sekali. Nah inilah yang nanti harus didiskusikan dengan kebetulan di dalam perguruan tinggi. Ini kan wakil rektor tiga ya yang membidangi hal ini. Ini penting sekali ya. Jadi agar di pencegahannya inilah yang harus sangat strategis. Agar tidak sampai ke ranah hukum gitu. Nah apa jadi artinya apa? Nol kan kejadian-kejadian seperti ini. Nah seperti apa strategi itu? Nah itu yang harus dipahami atau dilahirkan sebuah strategi yang tidak menyeret lembaga ini gitu ya. Biar terpisah nih antara korban dengan pelaku. Jadi tidak terserat lembaga di mana dia bernaung untuk menyelamatkan banyak orang ini akibat dari perlakuan seseorang. Saya senang mendengar Mbak Dewa Ayu pernah mendampingi ya. Mendampingi apa membela? Karena biasanya kalau lawyer pelaku, membela pelaku. Nah mendampingi KS ini dalam artian apakah itu terjadi di orang dekat atau mungkin kenapa tiba-tiba mengakses lawyer untuk didampingi melaporkan kasus KS-nya. Mungkin bisa berbagi pengalaman ya. Seperti apa kasus yang ditangani. Kemudian ini menarik misalnya kalau ada kasus adik mahasiswa misalnya mendapatkan pelecehan gara-gara dia berpakaian ya agak seksi. Karena adik-adik mahasiswa sekarang banyak yang ya apa tuh fashionnya itu agak memang ini terbuka. Ini tubuhku, ini milikku. Aku berhak apa saja gitu. Tapi karena pandangan masyarakat masih oh ini pakaiannya membuat dia layak diperkosa. Nah misalnya terus adik mahasiswinya kan anda sebagai dosen juga ya ada mahasiswi yang dilecehkan seperti itu kira-kira bentuk pendampingan ini seperti apa nih. Karena tadi ada komennya bahwa itu cara berpakaian pun harus harus di apa menjadi ini ya menjadi perhatian bagi timselnya. Sedangkan mahasiswi kita banyak sekali yang fashionnya adalah berpakaian seksi gitu. Nah ini bagaimana adik menyikapi ini. Adik Novi ya. Kedewa Ayu. Baik Bu terima kasih atas pertanyaan. Jadi yang pertama saya sharing terlebih dahulu kasus yang pernah saya tangani. Jadi saya pernah membela mendampingi dari klien yang klien yang mengalami kekerasan seksual. Entah itu yang pertama ada klien yang memang usianya di bawah 10 tahun. Jadi dia mengalami kekerasan seksual terhadap teman dari ayahnya yang memiliki anak. Jadi sama-sama anak yang melakukan kekerasan seksual tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua ada juga dimana seorang WNI memiliki istri seorang orang Indonesia. Jadi dia memiliki anak. Dan anak tersebut bahkan mengalami kekerasan seksual terhadap yang dilakukan oleh ayah biologisnya sendiri. seperti itu. Jadi masih saya tangani karena kemarin baru sampai dengan penyidikan. Jadi saya masih ingin tahu bagaimana hasil ataupun proses pemeriksaan dari hasil penyidikan tersebut. Seperti itu. Lalu pertanyaan Ibu yang kedua terhadap tadi berpakaian yang kurang sopan mahasiswa. jadi itu perlu kita jadi perhatikan misalnya dari contoh dari lembaga universitas. Jadi diharapkan memang apabila kita melakukan perkulian dimana kan kita ketahui perkulian itu merupakan hal yang formal ya Bu. Jadi dianjurkan sebaiknya mahasiswa itu menggunakan pakaian yang rapi. Tidak ada yang terbuka lah Bu. Menurut saya seperti itu. Itu agar mencegah bagaimana seseorang itu melihat melihat ya tidak tidak sampai terjadi kekerasan seksual seperti itu. Jadi kan secara tidak langsung kita juga melakukan penanganan agar kekerasan seksual itu tidak terjadi. Jadi itu yang paling penting pertama Bu dari apa pakaian dari mahasiswa tersebut. Mungkin sedikit sharing ya ada adik mahasiswa yang kebetulan mengadu sharing juga tentang situasi yang dia dapatkan bahwa dia merasa saat itu berpakaian cukup lengkap tidak ada hal-hal yang ini tapi tiba-tiba kok dia merasa dilecehkan oleh ini sopir angkot gitu ya. Dia kan naik sopir naik angkot gitu. Sopirnya itu kok melototin dia. dia langsung merasa risih terhadap dirinya. Dia meriksa apakah ada situasi di dirinya dia yang membuat kok sopir itu kekelihatannya seolah-olah pandangannya melecehkan banget gitu. Nah dengan kata lain ketika dia merasa pakaiannya cukup sopan tapi dia juga mendapatkan perilaku seperti itu perilaku yang melecehkan dirinya membuat merasa rendah ya direndahkan gitu ya. Nah kira-kira pandangan Dewi Ayud seperti Nabi Niki apakah memang nurni cara berpakaian itu membuat orang mudah jadi korban. Baik Bu jadi itu mungkin salah satunya harus diperhatikan dari pakaian agar tidak menimbulkan pikiran yang tidak baik terhadap orang lain. Bila misalnya tadi seperti yang Ibu bilang supir yang menatap misalnya seseorang tersebut dengan pikiran yang buruk jadi itu kan memang dari orang lain tersebut yang memiliki perbuatan yang tidak baik lalu cara mencegahnya itu kan biasanya kita dari orang lain yang akan membantu dengan cara mengalihkan mengalihkan perhatian Bu. Jadi kan agar tidak seseorang tersebut sampai melakukan kekerasan seksual ataupun dari korban tersebut merasa tidak nyaman. Apabila misalnya saya di posisi orang tersebut mungkin saya akan berpindah ataupun mencari orang banyak Bu. Jadi agar tidak terjadi kekerasan seksual tersebut. Seperti itu. Satu lagi karena Dewa Ayu sudah pernah langsung terlibat ketika anak berhadapan dengan anak soal KS bahkan juga pelakunya adalah ayah kandung sendiri. Kira-kira bagaimana pandangan adik tentang pemulihan? Karena tidak hanya kadang kita menangani kasus tidak hanya mungkin nanti akan melakukan pendampingan juga pada tim Satgas soal pemulihan karena kan mencegah kemudian menangani kasus dan ternyata dari pengalaman adik kan pentingnya pemulihan itu juga menjadi perhatian. Apa yang kira-kira dilakukan untuk tim Satgasnya soal pemulihan ini? Apa pandangan adik? Anak kan sudah pernah ngalamin ya kira-kira korban itu seperti apa sih sehingga penting sekali soal pemulihan ini? Baik Bu jadi untuk mengenai pemulihan korban yang sudah ataupun pernah terjadi kekerasan seksual itu dimana kan biasanya orang yang mengalami kekerasan seksual itu pasti pernah ataupun diharuskan ke psikolog Bu seperti itu jadi diketahui bagaimana keadaan ataupun mental dari seseorang tersebut agar mental tersebut tidak terjadi trauma trauma terhadap orang lain maupun masyarakat sekitar jadi kan itu hal penting jadi bagaimana kita mengetahui mental dari seseorang tersebut seperti itu Bu Baik Ibu Dewa Ayu Putri Sukadana SHMH jadi cukup ya mudahan nanti bisa lebih lebih fokus lagi di dalam kerja sebagai panitia seleksi ini penting sekali karena pemilihan garda terdepan dari persoalan ini agar apa namanya tidak merugikan lembaga pendidikan secara luas tapi hanya bisa mengambil persoalan yang memang antara si korban dengan pelaku jadi kalau ibaratnya adalah memancing di air keruh gitu biar dapat ikannya aja gitu bukan kolamnya yang di ini kan ya oke terima kasih Bu atas pertanyaannya apabila kurang ataupun jawaban saya yang kurang mohon maaf sebelumnya terima kasih terima kasih terima kasih selamat pagi Ibu Ana Agung Ayu Intan Puspa Dewi SHM MKN selamat pagi Ibu sudah siap ya menjadi panitia seleksi Satgas BPKS langsung karena siap praktisi hukum ya ini kan bukan pengacara tetapi notaris ya iya ibu tapi di semester 1 semester 2 dapat layak tentang mata kuliah seperti ini baik mengikuti apa calon pansel ya terkait pembentukan atau pemilihan Satgas PPKS ini kan sudah ada payung hukum jadi payung hukum yang mengisyaratkan atau menjadikan perguruan tinggi itu melakukan proses ini adalah Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 yang mengharuskan ada Satgas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual nah berjalannya waktu ini Uniknas ini baru mulai ya di tahun 2023 sudah ada undang-undang ya undang-undang terkait tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022 kan ini orang hukum udah tahu nih mana lebih tinggi mana lebih rendah undang-undang itu nah kira-kira dari dua peraturan payung hukum yang lahir atas apa namanya keharusan pemerintah itu hadir di saat apa namanya hak asasi manusia teranihaya kekerasan seksual ini nah seperti apa apa namanya Gong Intan ini memandang dua peraturan ini ketika dikaitkan ini harus ada satgas harus ada pencegahan harus ada penanganan ketika ada kekerasan seksual ada di perguruan tinggi silahkan baik terima kasih atas pertanyaannya ibu mungkin diawali dengan adanya undang-undang kekerasan seksual itu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu kan lingkupnya mengenai apa sih tindak pidana kekerasan seksual kemudian kalau dari perment istek dikti itu itu tentang penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi kalau kita lihat undang-undang tersebut kan sifatnya umum tindak pidana kekerasan seksual tapi kalau perment tersebut sifatnya khusus yang dimana lingkupnya itu di lingkup universitas begitu jadi adanya satgas yang perlu dibentuk di dalam lingkungan universitas itu mengacu kepada leks spesialisnya berada di dalam perment istek dikti tersebut mengenai kekerasan seksual spesialisnya terkait kekerasan seksual atau lokusnya terkait kekerasan seksual yang ada di dalam lingkungan perguruan tinggi dimana itu diatur secara khusus dalam perment istek dikti tersebut dalam hal penanganan dan pencegahan kekerasan seksual kalau dilihat dari undang-undangnya itu kan karena sepertinya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual bahwa disitu ada sanksi pidananya bahwa kekerasan seksual yang mengacu kepada telah memenuhi unsur tindak pidana tapi kalau yang di perment istek tersebut itu dan pencegahan kekerasan seksual tersebut kalau bicara tentang penanganan berarti kan sudah terjadi ya sudah terjadi nah dimana letak ininya apa namanya spesialisnya yang menurut Gong Intan bahwa Permendikbut Ristek nomor 30 tahun 2021 itu menjadi peraturan khusus terkait kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi padahal di tahun 2022 lahir undang-undang terkait tindak pidana kekerasan seksual khususnya letaknya dimana perguruan tinggi itu melakukan penanganan dengan pendekatan para korban dimana dilakukan apa namanya penanganannya pencegahannya pendekatan kepada korban jadi tidak karena kekerasan seksual kan apakah harus dibuktikan dulu apakah ini masuk dalam tindak pidana kekerasan seksual atau tidak begitu jadi sebelum kesana bahwa di lingkungan universitas itu harus dilakukan pendekatan didengarkan cerita korbannya seperti apa pengalamannya apa namanya dimana korbannya tersebut kita dampingi dalam hal itu jangan sampai yang sering terjadi itu di up ke publik padahal belum tentu apakah itu benar apa adanya yang disampaikan oleh korbannya tersebut jadi di riset itu permain tersebut menekankan kepada adanya pendampingan tersebut kalau kekerasan seksual bisa gak restoratif pendekatan restoratif kekerasan seksual bisa tidak pendekatan restoratif bisa bisa tidak jadi tidak kalau di apa namanya sistem peradilan pidana anak aja gak bisa apalagi ini udah sadar dia melakukannya jadi nah strategi apa kira-kira apa namanya gong intan ya sebagai panitia nanti pansel nanti untuk bisa men-trigger Satgas ini apa pencegahan strategi yang menyelamatkan lingkungan besar ya perguruan tinggi ini kan rumah kita kedua padahal oknum yang melakukan ya korban dan pelaku ya jadi agar tidak terkait terseret lembaga ini nah strategi apa yang harus diciptakan oleh Civitas Akademika atau Satgas itu sendiri terkait dengan pencegahan dan penanganan karena ini kita udah sepakat nih bahwa ini tidak bisa melalui jalur damai ya silahkan oke strateginya ibu yang pertama yang pasti memberikan peningkatan pengetahuan apa kekerasan seksual tersebut yang pertama karena menurut saya kekerasan seksual itu ada karena budaya dari setiap orangnya gitu mungkin dari cara berbicaranya begitu karena banyak juga yang kadang-kadang ada yang cara berbicara orang beda-beda begitu tapi ditanggapi oleh orang lain itu kan beda juga ada yang misalnya saya kasih contoh ibu maaf misalnya ini roknya kurang tinggi sedikit ini biar cantik gitu misalnya ibu mungkin ada yang punya sensitivitas yang biasa aja tapi ada yang menganggap kok kayak gini gitu jadi dimana menurut saya perlu adanya penguatan tersebut bahwa harus sesuai dengan porsinya cara berbicaranya bersikapnya kemudian memberikan sosialisasi apa itu kekerasan seksual begitu kemudian terlebih lagi adanya satgas ini juga memberikan bahwa jika terjadi karena penanganan jika terjadi kekerasan seksual tersebut kita lingkungan universitas sudah memiliki satgas dimana kita melakukan pendampingan terhadap korban yang merasa dilakukan kekerasan seksual tersebut begitu Ibu yang lebih strategis lagi ya dari strategi ya terkait tadi disampaikan adalah ada penguatan ya terkait tentang pengertian dari kekerasan seksual terus ada kegiatan sosialisasi nah dimana inline-nya dengan ini kan kita bicara tentang perguruan tinggi seperti apa yang harus dilakukan terkait penguatan terkait sosialisasi apakah di dalam proses penerimaan masa baru kah atau masuk ke kurikulum nah kira-kira seperti apa agar ini semua memahami biar tidak terjadi persoalan karena ini sudah suatu tindakan yang tidak bisa didamaikan sehingga pasti akan terseret juga ya korban siapa mahasiswa undiknas kan undiknasnya itu pasti dipakai trigger untuk untuk apa namanya kampan kampan negatif biasanya kan nah itu terus dilakukan oleh dosen pembimbingnya ataukah terkait dengan tadi ada masalah kasus yang sudah terjadi ada rektor menghamili ini ya mahasiswinya itu sudah ada kasus itu nah agar semua itu tidak terjadi nah ini di dalam pencegahan ini seperti apa kira-kira Gung Inten untuk mengimplementasikan terjadinya tindakan atau kegiatan penguatan dan sosialisasi oke baik terima kasih ibu jadi yang di awal tadi bu Gung bilang apakah perlu dimasukkan kurikulum atau pada saat masuk mahasiswa baru nah menurut saya itu merupakan salah satu langkahnya dimana kita memberikan pertama mungkin pada saat mahasiswa baru kita berikan sosialisasi pada saat kan biasanya ada sosialisasi atau seminar seminar tentang kekerasan seksual tersebut jadi biar mahasiswa itu sudah dibekali apaan mahasiswa kekerasan seksual kemudian dimasukkan kurikulum juga saya itu juga sangat penting karena apalagi mengenai kekerasan seksual tindak kekerasan seksual dalam undang-undang kita pun juga sudah diatur mungkin itu salah satunya mungkin juga saya tambahkan ibu dari sosialisasi itu mungkin kita pihak universitas begitu bisa membuat suatu tata tertib gitu misalnya ibu jadi menurut saya kekerasan seksual ini ada itu karena pertama relasi kekuasaan kemudian kedua bahwa sivitas akademika kan itu selaling berhubungan ibu contoh dosen mahasiswa kemudian atau tendik dengan mahasiswa mungkin kita juga bisa yang saya lihat juga pengalamannya saya sering baca-baca beritanya mahasiswa bimbingan dengan pembimbingnya gitu mungkin ada tata tertib bagaimana cara seorang mahasiswa itu menghubungi seorang dosennya begitu pun juga sebaliknya mungkin seorang dosen bagaimana dosen itu diperbolehkan memberikan bimbingan kepada mahasiswa itu di mana gitu misalnya jadi hal-hal itu kan kadang-kadang juga banyak yang terjadi ibu mungkin dibuatkan tata tertib misalnya secara melakukan komunikasi via WA bersama dosen begitu jadi mungkin ditambahkan dengan tata tertib itu baik nanti bisa didiskusikan terkait lebih serius ya terkait tentang penangan apa pencegahan karena ini penting sekali karena di pencegahan itu yang harus lebih strategis lebih taktis lebih mudah untuk disosialisasikan dan di implementasikan jadi seperti apa jadi untuk berikutnya silakan Bu Anggreni selamat pagi di Agung pagi ibu tertarik ya tadi soal strategi pencegahan karena mahasiswa-mahasiswa terutama yang saat ini mulai speak up terutama mahasiswi ya sekarang ini mungkin se-Indonesia berharap betul-betul Satgas itu dibentuk untuk kenyamanan keamanan mereka dalam menuju cita-cita lah di pencegahan ini sebenarnya ada strategi lain maksudnya yang berhubungan dengan SOP misalnya karena SOP itu kan minimal sudah harus dipersiapkan ketika oh kan ini teknis ya sudah teknis bahwa mahasiswa perlu tahu semua nih bahwa undiknas ini benar-benar serius penyikapi ini jadi agar mereka tahu bahwa ada Satgas ternyata kan kadang-kadang mahasiswa karena terlalu gini ya untuk belajar itu gak tahu kalau di kampusnya ada Satgas ini kemarin undutnya juga seperti itu ya undutnya sudah ya mungkin strategi kimpinnya yang kurang makanya kira-kira di dalam strategi kimpin Anda gitu untuk akan ini nih memberikan apa ya instruksi-instruksi lah pada Dantik Satgas kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu untuk mempersiapkan pencegahan ini teknis-teknis pencegahan seperti tadi misalnya kalau SOP seperti apa kemudian kempen-kempen di kampus seperti apa agar semua sifitas akademika undiknas ini paham dan tahu bahwa sudah ada Satgas mungkin bisa disampaikan oke Ibu mungkin jadi saya pun ada disini sebagai calon pansel begitu Ibu jadi nanti akan menjadi pansel mungkin nanti setelah penilaian ini kemudian akan dibentuk Satgas seperti sekarang juga sudah ada uji publik jadi sebelumnya saya rasa untuk uji publik ada yang calon pansel nanti sampai ke Satgas itu akan diberitahukan secara publik begitu jadi dengan contohnya di media sosial di media sosial undiknas sudah diberikan bahwa oh ini ada calon pansel kemudian sampai dibentuk pansel kemudian sampai adanya Satgas jadi di media sosial itu kan media yang paling sering dibuka sama siapapun Ibu jadi bisa dibaca oh ternyata di undiknas itu sudah ada Satgas ini kemudian pada saat nanti pemilihan Satgas begitu Ibu agar dikenal maksudnya agar diketahui oleh sifitas akademika bahwa oh ada Satgas anggota anggota Satgasnya menurut saya adalah memang orang-orang yang memang memiliki hubungan yang dekat atau hubungan yang strategis baik itu dengan mahasiswa dengan pegawai dengan tendik kemudian dengan apa namanya dosen dan lain sebagainya itu Ibu jadi dilihat dari pemilihan Satgasnya tersebut kemudian setelah ada Satgas saya yakin bahwa dengan dipilihnya orang-orang tersebut pasti akan baik nanti Satgas terbuka pasti akan diberitakan secara publik baik itu media sosial kemudian dari mulut ke mulut atau dari orangnya tersebut karena kita mencari orang yang memang benar-benar dekat dengan dan memiliki hubungan strategis dengan mereka-mereka tersebut begitu Ibu oh SOP itu penting Ibu kalau misalnya Satgas sudah ada misalnya ada kasus misalnya begitu yang pertama SOP-nya bahwa Satgasnya ini harus dilakukan pendampingan dulu dengan cara melakukan ngobrol apa namanya mendengarkan keterangan dari si pihak korbannya ini apa yang sebenarnya terjadi begitu kemudian sudah dilakukan seperti ngobrol begitu Ibu kemudian setelah itu apakah korbannya ini perlu pendampingan lebih jauh lagi begitu apakah perlu ke psikolog kah begitu tapi kita mengharapkan bahwa ini kita selesaikan dulu kita pendampingin dulu jangan sampai ke publik dulu begitu Ibu karena kita perlu tahu juga apa yang sebenarnya terjadi tersebut begitu Ibu baik Bu Anggerini satu sebelum berakhir ya untuk agar tidak diketahui dulu ke publik itu kan ada proses dulu ya kira-kira itu asas apa yang dianggap agar tidak ke publik dulu gitu Bu kan inginnya biar gak ke publik dulu biar identitasnya terjaga ya itu kita perlu pembuktian itu asas apa itu privacy asas hukumnya kita gak boleh adjustment orang dulu apa itu asas apa itu praduga tak bersalah baik saya lihat tertarik dengan ini pengalamannya dianggung tentang disabilitas oh iya Ibu karena kalau misalnya ya iya benar Ibu kira-kira ada pengalaman atau mungkin ini soal disabilitas sekarang menjadi perhatian kalau ini misalnya ada mahasiswi yang di pabel kemudian kan sekarang butuh inklusi inklusi ya tentang alasivitas uniknasnya ternyata sangat peduli soal inklusi ini kan itu lebih menjadi tantangan kira-kira karena banyak sekali persoalan tiba-tiba ada mudah rentan sekali menjadi korban seksual gimana menurut adik karena ternyata punya pengalaman di SLB ya iya Ibu jadi kebetulan pengalaman itu saya pernah melakukan pengabdian dua kali di SLB kemudian sama Pertuni juga Perimpunan Tuna Netra Indonesia jadi ini juga berdasarkan pengalaman cerita Ibu jadi saya sering diceritakan begitu bukan saya garisbawahi bahwa bukan saya yang langsung mendengarkan dari korbannya tapi saya mendengarkan cerita memang untuk disabilitas berkaitan dengan kekerasan seksual memang itu sangat banyak Ibu ada yang bermacam-macam Ibu ada yang memang terutama bagi teman-teman kita gimana ya Ibu saya menjelaskannya jadi memang banyak terjadi Ibu terutama di di tempat saya waktu pada saat pengabdian itu jadi kalau disana itu memang selalu diberikan apa namanya pengetahuan kepada mereka makanya pada saat saya memberikan pengabdian itu saya pun juga memasukkan hak-hak mereka Ibu sebagai disabilitas bahwa jika mereka merasa ada hal yang memang membuat mereka tidak nyaman baik itu berkaitan dengan keras seksual itu boleh melakukan mereka punya hak suara karena kebanyakan disana itu tidak mereka tidak mau bercerita murung jadi tambah mentalnya itu drop lagi Ibu jadi kadang-kadang kalau disana di perhimpunan di Pertuni kemudian di SLB juga sebenarnya apa namanya itu jadi isu yang sedang di ini juga Ibu terhadap itu gitu Ibu sensitif ya mereka sangat pekat terhadap itu dan mudah menjadi korban terima kasih terima kasih Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat pagi selamat pagi Ibu Niputu Budiat Nyanyi S.E.M.S.I selamat pagi Ibu selamat pagi Ibu baik dengan sadar kan ya ikut seleksi ini sadar Ibu sadar kesadarannya seperti apa kira-kira mengapa tertarik untuk ikut dalam seleksi pansol PTKS kalau tertarik awalnya memang saya dapat informasi setelah itu kalau tertariknya karena saya sendiri adalah wanita di samping itu biasanya kita bercakap yang sering mengalami hal tersebut gitu ya adalah wanita jadi saya sedikit bukan sedikit saya cukup sangat tertarik terkait dengan topik ini sudah berkeluarga sudah sudah punya sudah punya anak satu usia usia anak saya dua tahun laki perempuan 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 lagi ya iya jadi mungkin ini bisa bisa tindakan preemptif bagi anak ya ketika sudah terlibat terlibat dalam persoalan ini sebagai panitia seleksi kalau dilihat dari riwayat organisasinya gak ada gak ada atau gak pernah mengikuti organisasi yang terkait perempuan atau anak atau apa namanya kalau di SMA kan ada apa itu ya yang terkait KS PAN pernah kalau itu ibu kenapa gak diisi di sini karena saya melihatnya itu selama saya sarjana kalau di SMA saya sempat ikut KS PAN dokter kecil itu SMA kalau kuliah memang saya hanya karena saya ekonomi dan bisnis jadi saya terjunnya sebagai sekretaris kooperasi gitu ibu tidak ada terkait dengan seksual wanita gitu paling tidak kan ada organisasi keagamaan ikutkan di perguruan tinggi disitu kan ada program-program perbentukan karakter baik karena juga sudah dilihat dari basicnya di SMA pernah ikut dokter kecil KS PAN jadi sangat paham sekali mengapa perempuan itu rentan ya rentan menjadi korban tanda kutip padahal di PPKS ini kan tidak mengatur tentang perempuan ya gender bisa saja laki-laki yang kena nah cuman kadang-kadang untuk bisa bersuara atau ini ya lebih banyak perempuan yang mau bersuara juga mudah-mudahan nanti ke depannya lebih berani perempuan itu speak up untuk terkait soalan ini baik panggilannya Budi Budi ya jadi ini ibu Budi gitu kan ya jadi beda nanti ini ibu Budi harus mengerti ini tidak hanya ke pasar gitu ya jadi sehingga terselamatkan bangsa ini nanti ke depannya baik ini bicara tentang permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 2021 ini walaupun apa namanya bidangnya dosen ekonomi ya tapi kan tidak tidak menutup mata bahwa undang-undang terkait hal-hal yang nantinya di diri kita bisa kena ya harus memahami itu nah jadi saya percaya bahwa ibu Budi sudah mempelajari permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 nah ternyata di tahun 2022 juga sudah lahir undang-undang nomor 12 tahun 2022 terkait tentang tindak pidana kekerasan seksual jadi karena ini dosen ekonomi jadi saya tidak lebih spesifik untuk urusan mana lebih khusus mana lebih umum aturan ini enggak apa yang menjadi strategi ibu Budi terkait penanganan ya kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi dan kalau ada diawali dengan pencegahan dulu ya pencegahannya seperti apa penanganannya seperti apa agar ketika kita ingin mengambil sesuatu di tempat yang apa namanya anggap sudah tidak nyaman anggaplah kolam ya di air keruh ingin mengambil ikannya agar tidak mengeruhkan lagi sehingga kita tidak dapat ikannya jadi apa yang strategi yang ibu Budi akan berikan nanti di dalam pemilihan Satgas silahkan oke untuk strategi karena ada dua hal yang ditekankan oleh ibu Gung pencegahan dan penanganan seperti tadi yang dianalogikan jika kolam itu keruh jangan menambah keruh lagi untuk mengambil benda di dalamnya karena saya sebagai itu poksi sebagai panitia seleksi dimana dalam pemilihan disana nanti pencegahan diawali ketika kita memilih orang yang tepat sebagai panitia sebagai Satgasnya gitu kan dimana saya akan nanti dalam forum mungkin diskusi bersama yang lain jika saya memang terpilih adalah memang orang yang tepat akrab ataupun memang karakteristik orang tersebut ya karena kalau kita berbicara seseorang itu dia ada kepribadian ada orang yang akan cenderung misalnya memang bisa diajak berkomunikasi kan ada juga orang yang kita jangan sampai salah pilih sedangkan orang yang jiwanya tertutup kita jadikan panitia Satgas gitu jadi lebih kepada misalnya kita pilih apakah dosen terkait atau tendik ataupun volunteer dari mahasiswa nanti itu memang sudah memiliki jiwa bisa bersosialisasi karena orang yang terkena dampak ataupun misalnya bersinggungan dengan kekerasan seksual itu cenderung biasanya kecenderungannya menutup diri sehingga kalau misalnya orang tersebut memang bisa bersosialisasi dengan baik ramah jadi orang yang seperti itulah yang sebaiknya menjadi kandidat setelah itu nanti kalau sudah terbentuk berarti kita harus melakukan bagaimana dari proses seleksi itu kita lihat lagi ya track record dari dosen yang kita pilih ataupun tendik apakah misalnya dia memang memiliki track record media sosial yang baik kan kita juga lihat sekarang ini sering menggunakan media sosial apakah di sana dia juga peduli atau aware dengan lingkungan jangan salah kita memilih orang yang ternyata tidak aware begitu itu di pencegahan artinya dari pemilihan orang pemilihan orang selain pemilihan orang apa yang dilakukan pencegahan kalau pencegahan berarti memang kalau saya biasanya biasanya kalau di lingkungan perkuliahan saya mencegahkan karena kita membuat role biasanya di awal dimana di role tersebut juga biasanya tertuang busana ataupun hal yang harus diperhatikan oleh kita dalam lingkungan perkuliahan agar biasanya cenderung kekerasan seksual itu berawal dari pikiran setelah itu akan menjadi kalimat dan mungkin nantinya perbuatan jadi kita bisa mencegahnya dengan hal yang sedidi mungkin dimana di role tersebut biasanya memang saya tekankan terkait dengan pakaian perkuliahan agar nanti tidak mengundang gitu ya salah menggunakan pakaian menyebabkan orang berpikir yang tidak benar seperti itu selain itu ada lagi kira-kira satu pemilihan orang dua membuat aturan yang ini apa lagi tugas satgas itu nanti di dalam pencegahan perlu apa perlu adanya oke saya segitu kan kadang kalau di bidang hukum mungkin sudah tahu nih karena selalu pelajari tentang peraturan kalau di luar dari bidang ilmu hukum ekonomi teknik kedokteran dan sebagainya perlu apa dia dalam pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual kalau dari saya memang harus ada juga sifat dari orangnya yang memang tidak tidak pribadinya gitu ya kan itu termasuk orang ya jadi itu udah orang terus yang kedua adalah kita buat rulenya aturan mainnya nah terus ini penting pada kalau orang tidak tahu tentang orangnya tentang peraturannya ini perlu apa perlu ada sosialisasi jadi harus ada sosialisasi siapa tahu ada yang gak ngerti apa sih itu kekerasan seksual dan sebagainya itu penting ada sosialisasi baik bisa secara langsung atau dari sosial media yang dimiliki oleh perguruan itu sendiri atau di awal dari perkuliahan diingatkan terus kepada dosen siapapun untuk bisa ya speech terkait motivasi tentang karakter lah nah itu terkait itu nah itu di pencegahan nah di penanganan sekarang kira-kira apa yang strategi yang harus dilakukan oleh Satgas itu kalau oleh Satgas tetap kaitannya dalam kolam itu ya iya biar tidak keruh lagi kalau kita berbicara udah terjadi gitu kan biasanya orang yang seseorang yang terkena kekerasan seksual dia akan bercerita kepada orang terdekatnya yang yang dia anggap bisa meng-coverage kalau terkait dengan Satgas itu dia kan sifatnya pasif berarti gimana caranya agar lingkungan sifitas akademika yang mengalami kasus itu mau tidak istilahnya berbicara gitu kan mau speak up pada Satgas berarti kita memang harus kalau berbicara penanganan berarti kan orang sosialisasi sudah berarti bagaimana penanganannya adalah orang itu tidak mau speak up ketika privasi ya namanya kemana-mana jadi itu harus ditekankan bahwa dia mau speak up ketika namanya dirahasiakan di privasi adanya lingkungan yang tidak istilahnya pembicaraan di awal dengan Satgas seperti kembali lagi ya ketika pemilihan orang bahwa orang itu memang memiliki kemampuan bersosialisasi berkomunikasi yang baik sehingga dia tidak langsung 7 poin gitu ya nanya anda yang pernah dalam kasus ini jadi kan kurang enak ketika kurang elok dia akan itu akan menyebabkan orang tersebut kurang nyaman jadi bagaimana komunikasinya terus dia menjaga kerahasiaan dan tentunya karena lembaga kita ya kalau berbicara terkait dengan hal tersebut agar jangan sampai kalau saya pribadi saya tidak ingin terblow up sampai ke media kenapa seperti itu karena itu kayak kasus karena di media itu kadang bukan korban tapi malah menjadi dia yang di menjadi objek sentral dan istilahnya ada label khusus ya bagi orang yang sudah pernah kena kasus itu oh dia loh seperti ini jadi kemungkinan juga itu akan mengganggu sosialisasi dan interaksi dia dengan lingkungan sehingga bagaimana sebenarnya harapan saya nanti saat gas yang terpilih bisa menjaga privasi setelah itu memang bisa berkomunikasi yang baik dan tidak membuat blow up masalah karena kalau ke blow up itu ya seperti yang saya katakan tadi korban malah nanti ada ancaman juga lagi dari pelaku malah semakin memperkeruh air yang sudah keruh oke yang terakhir kekerasan seksual ini kan bisa dimana saja terjadi kapan saja dan siapa saja bisa kena kira-kira ada gak faktor yang mempengaruhi kenapa bisa terjadi kekerasan seksual ini kekerasan itu bisa terjadi karena adanya ibarat kuasa gitu ya ada kekuasaan ibaratnya kalau antara saya analogikan antara mahasiswa dan dosen berarti mahasiswa lebih relasi kuasa ya adanya relasi kuasa sehingga di apa anggap contohnya lah mahasiswa dengan dosennya dia takut iya karena takut tidak diluluskan ada ketakutan tersendiri yang menyebabkan nanti itu berefek panjang ada kaitan gak kalau seseorang itu takut di dalam usia yang sebenarnya sangat bisa membedakan baik dan benar karena ini perguruan tinggi ya beda lagi kalau di anak-anak gitu ya nah kira-kira ada faktor internal dari keluarga dan seperti apa kira-kira kalau takut itu biasanya kan takut tidak diluluskan tidak mau nanti kalau misalnya dia speak up takut keluarga tahu terus misalnya memang nanti ya kalau ada kan kalau kita bicara tidak semua yang keluarga itu yang open-minded terkait dengan hal ini bisa jadi menganggap kamu disalahkan balik seperti yang saya katakan dia korban tapi malah jadinya dia yang jadi pelaku begitu karena oh mungkin karena pakaian kamu jadi kayak dicenderung dia tidak di backup jadi mungkin itu yang menyebabkan dia cenderung menutup diri bisa jadi karena keluarga jauh tidak bisa menyampaikan apa karena kan di pergeluan ini tidak dari satu wilayah bisa jadi banyak wilayah dan untuk berkomunikasinya agak susah baik bu anggarannya lanjut baik adik budi ya iya ibu ini saya pengen banyak langsung tentang contoh kasus misalnya ketika ternyata terungkap nih ada laporan pengaduan dari adik mahasiswi anda dan ternyata yang terduga pelaku adalah kawan dekat di dosen anda teman dosen nih nah kira-kira ini kan ada dilema kepentingan pri apa ya maksudnya ini kawanku yang jadi tertuduh kawan baikku lagi gak duga ya kira-kira apa yang langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh ibu nah misalnya kan ini ibu kan akan membentuk satgas minimal memberikan informasi juga pada tim satgas ketika anda kemungkinan besar terjadi persoalan relasi kuasa tadi ya jadi ternyata terduga pelakunya adalah kawan dekat kita nih dosen sesama dosen yang yang tidak kita duga ya kok dia bisa jadi pelaku kira-kira apa yang paling aman disini yang bisa dilakukan ya kita mau tidak mau harus memproses pengaduan itu dan juga kita akan berhadapan dengan teman kita sendiri seperti apa kira-kira mungkin apakah itu juga dijadikan SOP atau sistem yang bisa membuat gak ragu-ragu lagi melangkah nanti satgasnya kalau dari saya memang dilema ibu satu sisi misalnya mahasiswa yang saya ampuh gitu ya menyampaikan karena mungkin dia merasa saya cukup bisa untuk dan dia percaya gitu ternyata terduganya adalah teman dekat saya sendiri berarti yang pertama harus nantinya di SOP adalah kita bagaimana mengumpulkan informasi yang kita dapatkan yang saya dapatkan dari korban saya sampaikan bahwa mahasiswa ini kita katakan korban dulu berarti saya tanya dulu apalagi kalau misal dia memang punya bukti ya evidence ataupun bukti yang sudah jelas gitu ya berupa capture dari pembicaraan dia menunjukkan bukti dari pembicaraan dengan dosen terkait berarti yang saya harus pastikan lagi apakah nomor HP dari yang saya harus memastikan sekali bukti tersebut karena kita tidak bisa ngejudge ataupun seperti apa terkait dengan apakah benar gitu kan kita lihat dulu nomor HPnya apakah memang benar setelah itu kalau memang benar berarti sudah berarti bukti ini cukup valid gitu kan setelah valid informasinya dapat setelah itu kita tenangkan dulu ya kalau saya sih tenangkan dulu kita tanya dulu korban dia gimana jangan sampai kita ikut membuat keruh lagi situasi ini setelah itu nanti setelah dia tenang saya harus tanyakan lagi karena kan kembali lagi ya ini adalah dia dia mau seperti apa karena kalau saya langsung nanya ke teman saya itu malah saya kan harus fokus ke dia dulu walaupun saya teman dekat saya harus mengesampingkan dulu teman dekat saya karena dia sudah melakukan hal yang saya rasa dia harusnya gak jadi teman saya kalau seperti ini gitu kan saya harus tanya dulu memang kalau sudah seperti itu bagaimana kedepannya selanjutnya si korban mau seperti apa kalau dia memang maunya untuk diskusi gitu saya bilang kita komunikasikan dengan Satgas karena itu saya tidak punya ranah dalam hal apapun karena saya hanya menfasilitasi ibu bukan sebagai dan saya setelah itu harus tidak mengingat dan mengomunikasikan masalah ini pun ke siapa karena kita privasi sifatnya tidak karena kembali lagi itu konfidensial istilahnya terkait dengan pribadi seseorang sampai mau bercerita kepada orang berarti dia trust jadi kita jangan sampai menodai kepercayaannya dia kepada kita seperti itu saya baru arahkan ke Satgas setelah itu silahkan nanti untuk Satgasnya nanti akankah seperti apa atau mau ditanyakan dulu diperlihatkan dulu bukti yang seperti disajikan ke saya setelah itu nanti dicarikan momen untuk ditanyakan juga ke teman relasi saya tentunya tidak mau diri saya yang menfansman seperti itu ibu jadi saya akan memberikan pihak lain karena saya ada hubungan cenderung nanti jawaban ke saya kurang relate gitu ya tidak sesuai dengan dan saya juga ada perasaan disana saya tidak mau ada hal seperti itu walaupun informasinya saya tahu saya tidak mau tetapi saya juga akan bermuka tidak seolah tahu dengan kasus yang dialami dulu oleh teman saya saya tidak mau speak up kalau itu dari saya jadi menyerahkan yang memang timnya yang lebih ini ya selain tapi ini mungkin juga akan dialami oleh Satgas itu sendiri ketika ternyata pelaku yang terduga itu ya yang terduga pelaku itu adalah ternyata teman dekat atau pimpinannya langsung yang disegani yang dipercaya tidak mungkin melakukan itu tiba-tiba ternyata menjadi tertuduh dan dari bukti-bukti ternyata juga wah ini sebenarnya benar ini akan jadi tantangan mungkin nanti bagaimana mencoba memancing itu kepada tim Satgas nanti yang terpilih karena itu biasanya soal relasi kuasa soal pertemanan kita orang Bali pake wuhnya itu tinggi apalagi kemudian tidak boleh kasus kerasan seksual ini dimediasi nah ini yang akan menjadi penanganannya agak sejak kebatas mana peran daripada Satgas nanti dan kalau ini lagi mungkin pandangan adik Udi soal pelecehan pelecehan saat ini kan pelecehan sudah naik tingkat ini kalau yang awalnya dianggap biasa dianggap ya mungkin dosen-dosen sendiri tidak nyadar ya kalau ucapan ungkapannya itu menggoda gitu kemudian terus kakak-kakak senior dengan juniornya juga yang dianggap enggak sebenarnya biasa-biasa aja sih dan juga mungkin kemungkinan si cewek yang berpakaian seksi menggoda bagaimana pandangan adik tentang sekarang pelecehan ini naik daun menjadi pasal yang bisa menghukum seseorang kan memang itu delik aduan sih ya delik aduan cuma memproses nanti delik aduan ini di dalam fenomena kampus agar kira-kira pandangan adik seperti apa kalau kasus pelecehan seksual naik daun itu ya karena belakangan ini ada undang-undang khusus untuk itu sebenarnya saya menganggap itu hal sebagai yang kita sebagai kaum wanita karena sering sekali yang dikasuskan adalah wanita gitu itu sebagai salah satu istilahnya wadah gitu ya sebagai kita untuk bahwa kalau misalnya memang ada yang seperti itu agar tidak keseringan gitu ibu tidak keterusan misalnya berawal dari pikiran sih kalau misalnya melihat sesuatu terus dia berkata kalau sudah mulai berkata berarti kan tidak dialami oleh dirinya sendiri tapi sudah menyebabkan ada lawan bicara membicarakan terkait bentuk tubuh membicarakan sesuatu yang sudah mengarah pada hal yang tidak senono tidak pada koridor akademik sebaiknya memang tidak dilakukan oleh orang yang harusnya sebagai orang yang memang akademisi gitu ya maka sehingga sebaiknya untuk koridor kita di perkuliahan saya rasa undang-undang itu ataupun peraturan yang sudah ada itu memang meng-coverage agar proses perkuliahan ataupun lingkungan akademis memang hanya akademis tidak ada untuk hal-hal yang berbau mencari istri baru atau mencari gebetan ataupun apa begitu karena agar memang kondusif lingkungan perkuliahan jadi saya mendukung undang-baik undang-undang peraturan terkait karena memang harus ada efek jerah mohon maaf ada efek jerah dari pelaku tindakan pelecehan seksual itu karena kalau tidak ada undang-undang tidak ada peraturan dia bisa se enaknya gitu dalam kata-kata yang se-enaknya berlaku seperti itu tidak merasa tidak ada oh tidak ada yang mengatur tidak ada punishment terkait dengan hal tersebut jadi kira-kira apa yang akan adek Budi lakukan sebagai tim sel terhadap Satgas nanti tentang ini karena ini tidak main-main menciderai harga diri kita sebagai perempuan kemudian juga bisa bahkan relasi kuasa itu pelecehan itu bisa apalagi pelecehan fisik kalau non-fisik sudah menyakitkan apalagi yang fisik dan fisik itu biasanya betul-betul terjadi ada relasi kuasa yang membuat tidak berdaya si perempuan menolak karena ini dosen saya soalnya dosen saya kok berkata seperti itu terus dia tidak berani speak up nah kira-kira apa yang harus ditekankan pada tim Satgas ini untuk si ini soal kalau itu dari dua sisi berarti dari korbannya dia harus mau untuk speak up sosialisasi yang gencar adanya statement bahwa memang ini adalah privasi karena dia takut ya ancaman takut juga karena relasi kuasa tadi tidak diluluskan atau seperti apa nantinya berembet kemana gitu ya pikiran korban sehingga dari korbannya harus ada memang niatan untuk mengadu karena oh ada sosialisasi yang gencar adanya kalau dari Satgasnya sendiri yang saya tekankan sih pelecehan itu kan bisa siapa saja kapan saja siapkan diri karena bisa jadi orang terdekat kita yang mungkin menjadi korban ataupun menjadi pelaku sehingga harus sifat independen dan integritas kita sudah ditugaskan gitu ya karena ini menyangkut masalah kemanusiaan sehingga kesampingkan dulu semua masalah yang ada kesampingkan hubungan relasi karena ini menyangkut kemanusiaan kita jadi integritas dan independennya tolong untuk di kita tuksinya seperti itu baik Ibu Budi bisa jadi mudah-mudahan nanti pada saat sudah terpilih bisa lebih menekankan pada Satgas untuk menjadi garda terdepan terkait pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi terima kasih suksama Ibu suksama Ibu terima kasih adek ayu rastiti dewi siap personal ya ya iya terkait nih ngerti kekerasan seksual paham nih ketua Ibu diatur di dalam peraturan Menteri Kemendik Bud Ristek nomor berapa nomor 30 tahun 2021 kalau tidak salah nih ketua Ibu kalau tidak salah harus itu tegasnya karena ini personal ya kalau nanti walaupun ini sebagai tim pansel ya tapi tetap nantinya satgas itu hanya mewakili ya yang lebih formal tapi secara informal kita semua sifitas akademika adalah harus menjadi satgas untuk penyelamatan generasi untuk penyelamatan diri kita juga karena kan walaupun tidak serta-merta peraturan ini mengatur hanya untuk perempuan tapi kan paling tidak yang rentan dalam hal ini adalah perempuan yang menjadi korban karena bagian personal ya harus mempunyai strategi harus mengetahui kira-kira siapa yang berpotensi menjadi pelaku apalagi saya dengar-dengar proses dari pengangkatan tenaga kerja di sini harus melakukan psikotest ya benar apakah itu bisa sebagai strategi dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual izin Tuh Ibu menjawab jika terkait dengan itu menurut saya di awal kita bisa melihat karena di hasil tes psikologi itu sudah kelihatan bagaimana emosi dari segi emosi yang bersangkutan kepribadian yang bersangkutan tingkat kecorobohannya seperti apa kelalaian dari besangkutan seperti apa seperti itu jadi bisa dilihat ya jadi potensi itu terus yang kedua itu baru tenaga kerja baru mungkin dosen yang baru ya berani gak sebagai personalia nanti ya karena ini adalah sebagai panitia seleksi untuk nanti di Satgas itu bisa memberikan suatu rekomendasi terkait pencegahan ini biar seluruh dosen walaupun dosenior dan sebagainya walaupun pemimpin yayasan dan sebagainya itu di psikotest berani kalau menurut saya Nika harus berani Nika itu Ibu karena Nika juga nanti kita bisa lihat dari hasil psikotest itu nanti kita bisa lihat seperti apa tapi nanti untuk hasilnya kemungkinan usus untuk bagi atasan atau pendiri mungkin tidak di go public kalau menurut saya Nika Tuh Ibu kalau yang lain di go public izin kalau menurut saya selama ini psikotest itu untuk hasilnya tidak di go public tapi kita serahkan ke atasan agar diketahui tidak semuanya juga untuk di go public mohon izin oke itu di dalam penanganan eh pencegahan itu bisa melalui psikotest selain itu kira-kira dalam pikiran The IU ini ada gak pencegahan yang paling strategis untuk bisa meniadakan kekerasan seksual itu di perguruan tinggi kalau menurut saya itu ada Ibu izin kalau dalam keseharian itu mungkin bisa dilihat dari cara berpakaian terutama cara berpakaian mahasiswa tenaga pendidik staff dan karyawan itu dari segi berpakaian dan dari segi berbicara juga mungkin itu Ibu kalau menurut saya sudahkah dilakukan oleh pihak lembaga untuk hal-hal tersebut baik itu apakah semua dosen tenaga pendidik mahasiswa ya sifitas akademika itu sudah diberikankah apa namanya hal-hal yang seperti disampaikan tadi dari bagaimana cara berpakaian terus bagaimana personality kita ya cara berbicara dan sebagainya sudah dilakukan? Mohon izin menjawab Tuh Ibu jika untuk cara berpakaian itu kita sudah share juga di media sosial dan juga sudah ada bentuk banner di setiap-setiap unit pelayanan yang ada di unding nas contohnya seperti di admission di kemahasiswaan dan masing-masing fakultas banner yang menunjukkan untuk cara berpakaian rapi agar bisa memasuki lingkungan unding nas itu lebih spesifik mahasiswa itu dikenakan saya lihat tenaga pendidik dosen gak? kalau izin kalau untuk tenaga pendidik baik itu dosen dan karyawan itu biasanya kita non secara manual jika yang bersangkutan melanggar contoh tidak berpakaianya agak sedikit ketat atau gimana biasanya kami dari personalia itu langsung menegur izin oke baik itu dari sisi pencegahan nah kalau penanganan kalau ini sudah terjadi nah gimana konsep yang harus dilakukan agar kalau kalau ibaratkan bahwa lembaga pendidikan ini adalah kolam besar kita ya itu sedang keruh nih karena ada sesuatu hal ingin mengambil korbannya ingin mengetahui pelakunya gimana caranya menangani agar kolam besar ini yang keruh gak keruh lagi sehingga gampang mengambil itu sehingga kolam ini terselamatkan ada gak strategi dari DIU untuk melakukan ini karena saya lihat di formulir ini data diri itu terkait banget ya dengan posisi DIU ini mohon izin menjawab kalau menurut saya dari segi jika ada permasalahan seperti itu hal yang pertama saya lakukan adalah kita mencari titik masalahnya seperti apa dan bagaimana tidak mendengar penjelasan dari satu pihak usaha mendengar penjelasan dari kedua belah pihak jika kita sudah tahu kebenarannya seperti apa kita briefing atau berusaha mendekatkan diri kepada korban kepada korban dan menawarkan apakah yang bersangkutan ingin menerima bantuan ingin menerima bantuan setelah nikah kita berusaha mendengarkan cerita dari yang bersangkutan terlebih dahulu apakah setelah yang bersangkutan bercerita kepada kita kita akan menawarkan apakah ini akan kasus yang bersangkutan akan dilaporkan atau bagaimana seperti ini kalau seandainya korban itu ingin melaporkan kira-kira bagaimana sebagai ini apa namanya sebagai personalia sekaligus nanti sebagai panitia seleksi ya pansel terkait pembentukan satgas itu jika lo yang bersangkutan ingin melaporkan apa yang telah bersangkutan yang bersangkutan alami kemungkinan tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama jika satgas sudah dibentuk saya akan koordinasi kepada tim satgas bahwa ada terjadi kejadian seperti ini dan menceritakan seperti apa dan mohon izin dan mohon izin untuk dibantu korban mohon izin untuk dibantu si korban agar privasi dari yang bersangkutan tidak go publik dan masalah ini bisa diselesaikan secara internal satgas yang ada di undiknas itu kan dia udah minta ini mau dilaporkan dilanjutkan ke apa namanya pihak yang berwajib kan tadi nah ini satgas ini kan dalam konteksnya adalah internal dari perguruan tinggi itu nah sekarang gimana kalau ada korban yang ingin langsung nah seperti apa penanganannya jika ada korban yang ingin langsung melaporkan tindakan apa yang dia alami yang pertama kita announce adalah pertama yang bersangkutan apakah siap namanya akan go publik dan yang kedua kita akan apakah sorry maaf izin kita akan nos dan secara kekeluargaan dulu kepada yang bersangkutan karena kan juga nanti menyangkut nama lembaga nih kata ibu izin kita akan briefing dulu jikalau yang bersangkutan tetap ingin go publik dan ingin go publik terkait dengan apa yang dia alami kami dari lembaga juga harus siap menerima konsekuensinya seperti apa dari ibu angkreni silahkan iya biasanya ini mau tidak mau merupakan tim yang paling penting untuk teknis-teknis biasanya nanti akan melibatkan karena kebutuhan-kebutuhan yang biasanya ditekankan pasti sudah berbau teknis karena sudah menyangkut tenaga pendidik yang akan admin juga persiapan-persiapan untuk mempengaruhi Satgas ketika ternyata sudah ada kasus gitu ya kira-kira apa yang akan disampaikan kepada Satgas nanti mengenai karena anda akan memilih kalau soal ini soal kempen fasilitas kempen fasilitas karena ini kita akan mensosialisasikan secara dengar dan akan membantu tidak membantu Satgas nantinya kira-kira ide-ide apa yang perlu disampaikan kepada tim Satgas soal sarana-prasarana atau ruangan atau yang betul-betul membuat semua sipitas akademika tahu nih bahwa kita punya Satgas PPKS gitu kira-kira apa aja ide-idenya yang harus disampaikan kepada Satgas nantinya siap izin menjawab ibu kalau menurut saya ide yang dilakukan ini ide yang dilakukan jika Satgas sudah terbentuk ide-ide yang mungkin detailnya seperti jika lo di Cipikas Akademika di lingkungan Undiknas itu melakukan kegiatan seperti Sarasehan nanti mungkin bisa di-annonce disitu bahwa lembaga kita ini memiliki Satgas Satgas kekerasan seksual nah disitu kita bisa memberitahukan agar seluruh Cipikas Akademika juga tahu bahwa Undiknas memiliki memiliki Satgas kekerasan dan disitu mungkin akan dipaparkan oleh Panitia Satgas dari segi itu mungkin dari Cipikas Akademika akan tahu oh kalau kita melakukan ini konsekuensinya seperti ini seperti ini mungkin kalau menurut saya seperti itu ibu jadi ide hanya pertemuan aja ya secara teknis misalnya yang sudah tersistemkan kira-kira ada usul ada apa yang harus dibuat gitu kalau menjadi sebuah sistem gitu kalau untuk membuat sistem menurut saya itu contoh luarannya itu seperti aplikasi ya ibu mohon izin mungkin kita buat aplikasi yang nanti akan bersatu dengan Cloud Undiknas nanti disana ada menu khusus terkait dengan pengaduan pengaduan dimana kita ketahui kalau pengaduan itu secara terbuka langsung itu kan kemungkinan banyak kalangan Undiknas Cipikas Akademika mungkin merasa oh nanti saya takut begini takut begini kalau saya aduk langsung mungkin kalau dia pakai akun privat dan dia membuat pengaduan pengaduan di kolom khusus aplikasi yang nantinya akan dibuat mungkin disana ada nilai plusnya mungkin ibu izin ya ini tadi menarik ya disini sepertinya karena disini lebih apa banyak teknik bisnis jadi cara berpakaian itu sangat jadi utama menjadi utama bahwa penekan semua simitas akademika layak melihat situasi berpakaian ini menjadi hal yang penting sekali tapi ternyata kadang-kadang berpakaian seorang itu juga tidak membuat terhindar dari pelecehan pelecehan apalagi teman-teman kita yang usil-usil yang mendah bahkan kadang-kadang ke bodi seming atau bahkan juga malah menyakiti kan tidak semua orang sama perasaannya ketika badan kita di dijadikan guyonan kemudian seksualitas kita menjadi target teman-teman gitu ya dan itu teman kita kadang-kadang pertemanan pun kita juga risih ya kalau ada yang ya mungkin dia merasa cek-cek aja udah terbiasa mungkin mulutnya atau sikapnya gimana kira-kira untuk mengantisipasi maksudnya apa yang harus dilakukan ya agar tindakan pelecehan ini kan tadi rentan sih semua ini berpakaiannya udah oke-oke kok tapi kok aku jadi korban pelecehan juga nih kira-kira bagaimana mengatasi ini di tingkat pergaulan kita disini mohon izin ibu untuk menjawab terkait dengan itu kebetulan juga saya pernah merasakan hal yang ibu jelaskan tadi bukan diri saya sendiri sebenarnya adalah dari rekan saya yang mengalami terkait dengan bodi seming kalau saya sendiri sih sifatnya agak cuek seperti yang ibu jelaskan tadi izin terkait kadangkan sifat orang itu berbeda-beda ada yang cuek ada yang baperan nah kebetulan disini teman saya sendiri itu agak baperan dan dia agak sedikit worry banget kalau sudah terkait dengan bodi seming kalau menurut saya hal yang dilakukan adalah kita berusaha menghindarkan yang bersangkutnya dari percakapan atau sosialis pada saat lagi berkomunikasi dengan orang yang melakukan bodi seming itu agar mencegah hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi seperti itu si ibu iya menjauhkan memisahkan ya dengan cara mungkin dari cara bahasa yang lebih agak lebih sopan seperti itu ibu baik terima kasih ibu mohon izin pamit terima kasih selamat pagi ini kadek novianti ibu betul selamat pagi ibu mahasiswi ekonomi iya betul semesta berapa kalau belah tahun sekarang sudah semesta tujuh semesta tujuh nanti lagi ya jadi kalau nanti ini lolos ya bisa sejarahnya melahirkan satgas ya ini semesta tujuh ini kadek novianti langsung aja ya bahwa ikut dalam seleksi hari ini interview ini apakah kadek novianti ini dipaksa gak yang nantangani siapa nih ya coba siapa indera indera ini ke pembimbing akademiknya oh pa nya ya betul dipaksa gak enggak gak dipaksa kok tuh ibu kan ditanyain dulu persetujuannya seperti apa terus juga ditanyain pengalaman terkait dengan pengalaman organisasi dan juga apakah mungkin pernah terlibat terkait dengan sosialisasi mengenai kekerasan seksual sendiri jadi kebetulan memang novi pribadi itu aktif di organisasi sebelumnya itu UKM Public Speaking sekarang menjadi Dewan Pembina karena sudah selesai menjabat kemudian di sekarang menjabat di satu tim namanya Student Activity Support Undignas Team itu merupakan perkumpulan dari penerima biaya siswa keep kuliah atau bidik misi dan kebetulan di UKM Public Speaking sendiri di tahun sebelumnya itu pernah mengikuti sosialisasi atau mengadakan sosialisasi berupa istilahnya perangi kekerasan seksual waktu itu kebetulan ada Bu Loangreni juga sebagai narasumber dan Bu Gungulan juga jadi narasumber seperti itu jadi waktu itu terlibat di sana artinya sudah ada ini ya sudah ada stimulan di dalam pikiran novi itu bahwa ini penting ini penting karena apa karena perguruan tinggi kan diibaratkan rumah-rumah yang pernah kita tempati di rumah basic kita adalah keluarga terus sekolah dasar ETK dulu ya sekolah dasar SMP SMA nah ini kan sudah labelnya adalah mahasiswa artinya disini proses pembelajarannya kan antara dosen atau tenaga pendidik juga memberikan pembelajaran itu kan sama-sama menyadari memproses orang yang sudah saling memahami nah ternyata juga ada hal-hal yang jadi sebenarnya kita semua paham bahwa kekerasan seksual adalah satu akan bisa memberikan suatu efek trauma yang tidak mungkin kita bisa lihat kapan bisa dihijrah nih dalam diri kita itu banyak hal yang kita sudah tahu tapi ini ternyata terjadi di terdekat kita di rumah kita di perguruan tinggi bahkan pelakunya orang yang terdekat orang tua di dalam perguruan tinggi kan bisa dosen kita bisa tenaga pendidik bisa juga teman teman kita mungkin kita anggap itu analogikan saudara kita nah kalau jadi ini permendikbud ini sudah lahir permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan mengaruskan bahwa perguruan tinggi harus memiliki satgas melalui apa melalui pemilihan timsel ya pansel jadi panitia seleksi dan hari ini Novi ikut di sini basicnya sudah pernah jadi sudah tahu akhirnya kalau orang menjadi korban seperti apa pelaku juga harus kita tidak adjustment dia sebagai pelaku mungkin juga dia backgroundnya pernah menjadi korban tapi tidak di manage di maintain dengan baik sehingga ketika ada trigger nih lihat cewek padahal gak seksi banget tapi ada sesuatu hal yang dilihat itu ya terjadi dan ada sesuatu signal juga kan dari korban udah terjadi nah kira-kira kalau seperti ini untuk pencegahannya agar tidak terjadi itu seperti apa strategi Novi sehingga bisa nanti di 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 diberikan kepada Satgas terus pencegahan terus penanganannya kalau terjadi seperti apa ya silahkan baik itu ibu tes pertanyaannya jadi disini Novi izin menjawab terkait dengan pencegahan sendiri sebenarnya sebagai tim salah satu tim panitia seleksi nantinya tentunya harus yang namanya melakukan sosialisasi baik itu karena ini di lingkup perguruan tinggi jadi sosialisasi terutama untuk tenaga pendidikan dosen maupun juga dengan mahasiswa karena biasanya mahasiswa juga menganggap biasanya sesuai dengan kekerasan seksual misalnya verbal secara ucapan terkadang kita sebagai mahasiswa menganggap itu sesuatu yang bercanda lelucon atau sesuatu yang sudah biasa terjadi jadinya secara tidak langsung terkadang perempuan atau korban itu merasa oh itu cuman lelucon aja di sisi lain juga korban tidak merasakan hal tersebut di sisi lain juga pelaku merasa oh itu cuman bercanda kok biasa kita berteman disini kita harus memberikan pemahaman yang lebih jadi lebih aware lagi disini supaya nantinya para mahasiswa para tenaga kependidikan ini sadar bahwasannya hal-hal seperti itu supaya tidak dibiasakan seperti itu jadi perlunya ada sosialisasi ke mahasiswa dan tenaga pendidikan untuk pencegahannya dan untuk penanganannya sendiri kita sebagai tim panitia seleksi sudah seharusnya sesuai karena sudah ada aturan ya baik itu undang-undang maupun peraturan dari pemerintah nah dari situ kita bisa melakukan penanganan tim panitia seleksi ini berupa pendampingan jadi seperti itu jadi kita istilahnya mendukung korban berempati terlebih dahulu lalu kita mendukung secara emosional seperti itu jadi kita mendampingi dari awal dan itu atas persetujuan korban jadi kita ikuti dari awal korban maunya seperti apa bagaimana kita menindaklanjuti dan kemudian bagaimana kita melaporkan ke satgas karena kan bukan kita yang istilahnya langsung memberikan tindakan gitu tapi kita lebih ke mendampingi korban seperti itu terima kasih itu Ibu oke jadi ini bagaimana kita membudayakan awareness itu pentingnya karena kan kekerasan seksual ini bisa terjadi dimana saja kapan saja dan siapa bisa kena walaupun kategori pimpinan orang yang berkelas dan sebagainya kita tidak tahu jadi itu lebih pada kita harus peduli meningkatkan awareness bagi sifitas akademika mengenai sosialisasi itu penting nah penanganannya ini memang dititik beratkan pada Novi adalah pendampingan pendampingan si korban atas persetujuan nah seandainya kita berandai-andai karena kan di dalam undang apa namanya ke permendikbud ristek ini dengan di tahun 2021 ya nomor 30 terus ini muncul dilahirkan kembali dilahirkan undang-undang terkait tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 di tahun 2022 artinya walaupun di dalam sosialisasi bahwa ini kekerasan seksual ini tidak bisa melalui jalur damai ya artinya kan ini terkait juga lembaga karena apa karena korbannya mahasiswa perguruan tinggi setempat yaitu pelakunya juga sivitas akademika nah kira-kira seperti apa Novi sebagai pansel nanti untuk bisa memberikan apa namanya pandangan ini terhadap Satgas itu sendiri agar mau menyelesaikannya tapi tanpa banyak yang dirugikan silahkan ya baik itu ibu atas pertanyaannya jadi disini Novi izin menjawab terkait dengan hal tersebut tentunya kita sebagai panitia seleksi kan disini sifatnya tetap mendukung korbannya disini kita tetap memberikan dukungan terhadap korban tetapi karena balik lagi ini di lingkup perguruan tinggi jadi membawa nama dari lembaga sendiri baik itu dari korban maupun dari pelaku jadi sebaiknya memang kita melaporkan ke Satgas itu nantinya supaya di saat sudah menuju ke kepolisian atau di tindak pidana seperti itu supaya tidak membawa nama lembaga apalagi sampai ke blow up istilahnya ke sosial media seperti itu cukup merugikan lembaga tentunya karena kan berarti nantinya orang-orang lain di sosial media akan menilai oh lembaga ini apakah tidak bisa menanggulangi apakah tidak bisa menangani hal ini sampai harus ke sosial media tersebar seperti itu jadi alangkah lebih baiknya untuk nama lembaga ini atau nama perguruan tinggi ini tidak disebutkan nantinya di saat istilahnya sudah ke kepolisian atau di pidana seperti itu jadi alangkah lebih baiknya merahasiakan identitas dari pelaku maupun korban seperti itu terima kasih itu Ibu oke baik bisa dilanjutkan Bu Anggreni iya gimana kabar adek Novi baik Ibu Ibu apa kabar kelihatannya populer banget ya ini publik populer populer soalnya di tingkat uji publiknya banyak yang oke iya nah ini ini misalnya Ibu mau tanya ketika nanti kan jadi timsel Satgas ini nah biasanya yang sangat mulai speak up sekarang ini kan teman-teman mahasiswa yang kritis ya yang kritisi kalau di Unut itu banyak sekali ada organisasi mahasiswa yang menghantam apa ya siap-siap memviralkan gitu jadi dia merasa independensinya tinggi gitu nah ketika ada misalnya Satgas menemukan kasus yang agak viral nih sudah terlanjur rame gitu kemudian penanganannya mungkin tidak cukup memuaskan atau kok mediasi gitu padahal ini harusnya sudah kepolisi kira-kira apa yang dilakukan oleh adik Novi karena satu sisi nih kawan-kawan mahasiswa teman-teman yang kritis nih kan kita juga jaga hubungan nih kita juga mahasiswa nih biar tidak wah kamu tuh pasti anak buahnya si pelaku gitu biar seperti itu kira-kira apa yang harus diakinkan pada tim Satgas untuk menghadapi persoalan ini baik terima kasih Ibu Anggreni atas pertanyaannya jadi Novi sebagai tim panitian seleksi bagaimana untuk istilahnya memberikan masukan kepada tim Satgas nantinya ya mungkin karena ini contohnya itu dari lingkup aktivis mahasiswa yang nantinya mungkin dari organisasi mahasiswa yang mereka yang lebih menggebu-gebu alangkah baiknya kita mengadakan mediasi terlebih dahulu dengan organisasi mahasiswa yang memang istilahnya mereka mengkritisi terkait dengan hasil atau mungkin kok ini dimediasi bukan ditindak pidana atau seperti apa jadi kita harus melakukan pertemuan terlebih dahulu kita melakukan mediasi dengan mereka seperti apa yang mereka mau kita dengarkan terlebih dahulu tetapi kita juga memberikan pendapat dari sisi lembaga atau dari sisi Satgas atau dari sisi tim panitia seleksi jadi dari sini kita mempunyai sudut pandang yang lain mungkin mereka punya sudut pandang yang lain jadi kita menerima aspirasi terlebih dahulu tetapi balik lagi karena kan penanganan itu di dalam lingkup lembaga itu ditangani oleh Satgas jadi Satgas punya kemampuan lebih untuk hal itu tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk melakukan mediasi atau pertemuan dengan organisasi yang mengkritisi keputusan tersebut seperti itu mungkin dari panitia seleksi yang bisa dilakukan jadi kita tetap mendampingi baik itu pelaksanaan tugas dari Satgas sendiri dan juga kita mendengarkan aspirasi dari organisasi mahasiswa yang mengkritisi seperti itu komunikasi itu penting iya betul komunikasi dua arah ini sekarang ini kan kita banyak sekali mendapatkan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online ya KBGO ya jadi dan itu tidak hanya di kalangan adik-adik remaja tapi di mahasiswa pun ternyata lumayan banyak nah bagaimana ketika adik menyikapin ini ini masalahnya seperti kemarin di kampus sebelah senior dengan junior yang jelas-jelas sudah apa ya terpublis gitu ya ketika putus pacaran langsung mengobrol mengobrol foto-foto pacarnya yang bugil misalnya kan ini sangat ini ya sangat membuat direndahkan dan ketakutan luar biasa kira-kira bagaimana sikap adik ini mendekankan hal ini kepada tim Satgas nantinya bahwa KBGO ini serius dan juga bisa terjadi pada siapa saja kemungkinan-kemungkinan untuk jadi bahan viral ini silahkan baik terima kasih atas pertanyaannya Bu Angra ini kembali Novi izin menjawab disini sebagai tim panitia seleksi memberikan masukan ke Satgas nantinya tentunya Satgas harus bisa tegas terkait dengan tindakan yang pasti kan Satgas bertindak itu kalau memang ada aduan baik itu dari korban seperti itu ya jadi memang disini Satgas harus bertindak tegas di sisi lain juga Satgas mungkin bisa melakukan sosialisasi menggunakan kempen online jadi karena kita tahu sekarang banyak mahasiswa yang aktif di online baik itu Instagram TikTok mungkin bisa dibuatkan sebuah platform jadi kita bisa kempen online bahwasannya jadinya masyarakat tidak hanya mahasiswa di lingkup kampus itu lebih aware mulai dari kempen online terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual mungkin yang kekerasan seksual secara verbal maupun non-verbal itu banyak yang belum aware terhadap hal itu juga terkait dengan peraturan dari permendik butrestek yang harus di-share ke masyarakat ke mahasiswa jadi mereka lebih aware bahwasannya sudah diatur hal-hal seperti ini dan juga mekanisme penanganannya sudah ada di kampus ini jadi dengan adanya platform sosial media kita sebenarnya bisa mengedukasi terlebih dahulu mahasiswa sehingga nantinya jika terjadi kasus itu bisa dilaporan ke Satgas dan Satgas juga bisa bertindak tegas terhadap hal itu maupun juga tetap mendampingi korban secara emosional seperti itu Ibu terima kasih menarik ya jadi sekarang memanfaatkan online juga dengan online kira-kira seberapa penting di atau mungkin ini pengelolaan seperti apa yang disarankan kepada Satgas untuk mengatasi ini mengenai ekspresi-ekspresi online ini yang akhirnya juga banyak penyerang identitas penyerang privasi jadi kira-kira apa yang disiapkan sebagai mahasiswa dan nanti juga akan terlibat dalam Satgas mau tidak mau untuk Sivitas Akademika tadi ini kan menarik membuat strategi campaign lewat online juga tapi yang lebih teknis yang bisa menghadapi persoalan-persoalan ini baik izin menjawab Ibu mungkin lebih ke mengadakan survei juga jadi dengan kita mengadakan survei kita tahu nih bahwasannya dari mahasiswa dengan mengisi survei berarti mereka sudah mensuarakan istilahnya oh ada nih ternyata kasus dari hasil survei dan kita bisa menindak lanjut di hasil survei tersebut yang kita tentunya share lewat platform online tadi jadi gak hanya mesosialisasi mengedukasi lewat campaign online tetapi kita juga mengadakan survei atau hasil dari sebenarnya apa yang terjadi di kampus dengan mahasiswa ataupun Sivitas Akademika mengisi survei tersebut apakah memang benar ada istilahnya tindak kekerasan seksual atau tidak jadi kita mengadakan survei melalui media online tadi jadi mau tidak bisa dapatkan data ya iya betul walaupun anonim ya iya kalau perlu gak menurut Adi ada dipasang ruang-ruang campaign gitu maksudnya yang flyer atau banner bahwa ini loh terus kalau anda disini adalah kampus yang memang stop soal KS kemudian terus ada kalau misalnya anda menjadi korban silahkan mengakses bagaimana pandangannya baik terkait dengan ruang-ruang untuk di papan informasi baik itu flyer maupun banner itu sangat perlu karena kan kita di online sudah jadi perlu juga sosialisasi secara langsung jadi kita cetak flyer cetak banner yang mungkin bisa dipajang di papan informasi bahkan kita sebagai mahasiswa juga harus terlibat aktif dalam mesosialisasikan dengan teman-teman rekan-rekan sekuliah kita sekampus sekelas jadi bisa kita bilang kalau misalnya ada tindakan kekerasan seksual yang kalian lihat atau yang mungkin kalian alami atau teman kalian pernah alami silahkan kita dengan senang hati membantu baik itu tim panditias leksi maupun tim satgas jadi memang ada mekanismenya kita bisa sharing dengan teman-teman sekelas seperti itu jadi mulai dari lingkup yang kecil hingga lingkup yang besar karena kan sesuatu yang perubahan yang besar itu harus dimulai dari perubahan kecil dulu seperti itu Ibu ini nih kira-kira di kampus Undiknes banyak gak itu mahasiswa organisasi mahasiswa yang agak sedikit kritis gitu karena disini kan sudah targetnya mau cepat lulus nih jadi kira-kira ada tercium teman-teman organisasi mahasiswa yang vokal-vokal juga nih terkait dengan teman-teman mahasiswa yang vokal dan kritis di Undiknes tentunya banyak sekali bahkan mungkin dari UKM UKM juga sudah mulai sadar terkait dengan istilahnya kekerasan seksual yang ada di lingkup kampus buktinya kemarin di tahun lalu ya UKM Public Speaking mengadakan harapannya juga nantinya UKM UKM organisasi mahasiswa yang lain juga mulai aware dengan istilahnya kekerasan seksual ini yang harus ditangani yang harus dicegah jadi mulai dari organisasi mahasiswa yang harus mengadakan sosialisasi baik itu ke masyarakat maupun ke lingkup kampus sendiri seperti itu harus ada ya harus kritis sebagai mahasiswa namanya mahasiswa gitu oke jadi cocok ya Novi ini di hasil uji publik ya paling keren jadi ini harus sebelum berakhir hijrah dari Dignas ini harus harus laksanakan tugas untuk bisa juga mensondingkan kepada Satgas ya jadi pemilihan orang dan sebagainya nanti jangan-jangan Satgasnya gak bisa bicara kan gitu ya jangan sampai jadi itu itu yang perlu nanti sebagai panitia seleksi itu ditekankan bahwa sumber daya manusia yang sebagai Satgas itu ya harus ada indikatornya gitu ya oke terima kasih ya Novi terima kasih itu Ibu terima kasih Ibu dipanggil nih teman terima kasih Ibu terima kasih Ibu terima kasih Ibu terima kasih Ibu Komang Dea Angelina panggilannya Dea ya Dea Ekonomi Management ya semester berapa kalau belum tahu semester lima oh semester lima baik Dea ikut di ini ya di UKM apa ini ya kebetulan ikutnya di KWH sebagai anggota dan di satu tim satu tim ya Liberty sama Novi tadi ya ya sama Kak Novi baik jadi oh ini KS Pan juga sudah jadi ada jadi artinya penting ya ada Satgas BPKS menurut Daniel sangat penting karena ini merupakan wadah bagi semua mahasiswa maupun cerita akademika mahasiswa akademika yang mana ini merupakan angka awal untuk pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus berarti pembentukan Satgas BPKS itu termasuk tindakan pencegahan karena apa di Satgas itu dikatakan salah satu tindakan pencegahan karena Satgas ini merupakan kita yang menaungi atau mewadahi kalau jikalau ada korban korban kekerasan seksual yang di lingkungan kampus kita sebagai wadah untuk mereka bagi mereka yang itu di saat ada sesuatu ya nah di pencegahannya apa yang harus dilakukan oleh Satgas di pencegahan mulai dari adanya pertemuan atau enggak kita melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan mahasiswa baik itu dari dosen tenaga kerja di kampus maupun mahasiswa jadi semua yang ada di kampus kita bisa ajak sosialisasi memberikan edukasi terkait dengan pencegahan kekerasan seksual oke ada enggak dia ini karena dari SMA udah aktif nih ya ada KSPAN juga terkait itu tentang bagaimana untuk menjaga reproduksi gitu ya nah ini sekarang perguruan tinggi ini kan artinya rumah terakhir ya ketika orang ingin berakhir di S1 gitu ya nanti kalau memang tujuannya menjadi dosen masih lanjut dan sebagainya nah jadi apa namanya labelnya adalah mahasiswa nah disini kan proses pembelajarannya semua sudah pada memahami nih mahasiswa juga tahu terkait kekerasan seksual ya apalagi apa namanya dia udah ikut di dalam KSPAN yaitu dosennya dan sebagainya tapi toh banyak sekali hal-hal itu terjadi ya makanya pemerintah ini wajib hadir nih jadi harus hadir nih melalui Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ya nah kira-kira menurut Dea ini kekerasan seksual ini kan bisa terjadi dimana saja ya kapan saja dan siapapun bisa apa menjadi korban atau dia juga menjadi pelaku nah kira-kira ada faktor-faktor yang mempengaruhi enggak kenapa kok tempat yang kita anggap harus aman nyaman buat kita senang ya buat kita happy untuk kita belajar ya disitu justru memunculkan hal-hal rasa takut karena ada kekerasan seksual ya membuat trauma ya membuat dan sebagainya nah kira-kira faktor yang mempengaruhi apa menurut Dea menurut saya mungkin karena ketidak tetapan imannya mungkin kurang karena kan dari sisi gini juga psikologinya mungkin mereka tuh semena-mena atau enggak mikir ah ini loh saya jadi gini jadi bisa seenaknya memperlakukan atau kurang sadar sadar pentingnya kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual nikki karena kalau kita enggak sadar ini harusnya kita enggak boleh ini harusnya boleh itu yang membuat kita secara tidak langsung mungkin melakukan kekerasan seksual gitu jadi pentingnya kesadaran dari diri kita sendiri kekuatan iman dari kita sendiri dimana kita bisa melakukan pencegahan dari kalau belum bisa mengajak orang lain tentunya dari kita dulu dari kitanya perkuat iman gitu jadi artinya kan faktor internal dari kita sendiri ya karena kita pun mungkin bisa berpotensi menjadi korban gitu ya jadi artinya kita harus membentengi diri kita dulu itu kira-kira bisa dipelajari atau dibiasakan di perguruan tinggi atau di mana sebenarnya kalau dipelajari bisa tapi tergantung sekarang kita mau atau tidak bersedia atau enggak belajar untuk hal itu karena kebanyakan yang saya lihat di kawan-kawan teman saya misalnya mereka tuh menutup diri untuk belajar karena mereka menganggap itu hal yang awam kayak masih tabu gitu belum masuk ke area itu makanya kayak sulit untuk dibahas makanya jadi itu mungkin faktor internal di keluarga untuk membiasakan diri kita bisa open mind jadi semua apa yang terjadi itu bisa kita pelajari untuk kita bisa membuat suatu strategi menyelamatkan diri kalau sudah semua orang punya itu kan bisa jadi tidak akan terjadi nah sekarang ini kan Dea ini akan menjadi panitia seleksi Satgas kira-kira strategi apa yang nanti ditekankan pada Satgas kalau misalnya bagaimana cara melakukan pencegahan bagaimana melakukan penanganan terhadap kejadian kekerasan seksual ini agar yang tidak melakukan itu juga terselamatkan yang dalam hal ini yang kita anggap rumah kita ini gak diobok-obok juga gitu ya padahal yang melakukan kan personal jadi individu-individu kira-kira strategi apa yang harus dilakukan sebagai seorang Satgas yang nanti pansel itu menekankan itu pada Satgas mungkin strategi yang pertama tentunya kita memperluas jaringan atau gak kita mengajak unit-unit semua lembaga yang ada di Uniknas kerjasama kita untuk program membuat program suatu program edukasi dan untuk penangannya sendiri kita tentunya harus berani berani dalam artian kita mengajak mendukung baik itu dari pihak merangkul tentunya dari pihak korban tanpa sedikit pun kita menyebarluaskan privasi mereka jadi kita tampung dulu kita beri dia support kayak gitu jadi kita cari tahu dulu apa ini apakah benar melakukan kekerasan seksual atau tidak kita cari tahu kebenaran yang ada jadi kita analisis dulu atau enggak kita terjun langsung ditanyakan gimana gimana gini dari korban sudut pandang korban gimana dari pelaku gimana dari pelaku gimana seperti itu oke jadi artinya apa namanya untuk mengedukasi pencegahan itu bukan hanya untuk mahasiswa tetapi silitas akademika jadi dosennya tenaga pendidiknya mahasiswa itu sendiri melalui UKM-UKM yang ada juga nah di penanganannya ya privasi dari privasi dari korban itu harus di diutamakan agar dia berani speak up juga kan gitu oke baik Dea bisa dilanjutkan oleh Bu Anggrenia silahkan iya terakhir ya Dea mahasiswi 9.5 berarti masih panjang masih bisa banyak berbuat juga membantu Satgas nanti setelah Satgas terpilih ya mungkin pertanyaan Ibu nih soal kasus ketika misalnya ada teman mahasiswimu temenmu di kampus ini tiba-tiba melaporkan kok aku merasa enggak nyaman banget nih sama dosenku kok dia berani agak sering menyentuh-nyentuh bagian sensitif tuh saat bimbingan misalnya kemudian bahkan mengajakku nonton film gini tiba-tiba dia memutarkan di laptopnya kan orang asik gitu ngomongin ini bimbingan kok malah-malah dia ngajakin untuk lihat film yang berbau-bau porno gitu kira-kira kira-kira apa yang bisa kamu lakukan kepada temanmu itu ya ini sudah teknis ya sedikit teknis ya dan mungkin juga mengarahkan dia ke satgas nantinya gitu bagaimana ibu ingin dengar baik baik kalau itu semisal terjadi di teman saya sendiri atau di lingkungan pertemanan saya di perkuliahan mungkin saya akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana dari sisi korban apa sebenarnya yang terjadi bagaimana dan kalau mereka mau dan benar-benar mau untuk bercerita maupun melaporkan saya akan mengajak ke satgas tentunya untuk mendampingi mereka membuat laporan tersebut jadi saya sendiri akan lebih mendampingi untuk teman saya itu dan tentunya memberi dukungan dan support agar dia itu tidak mentalnya tidak jatuh karena ini kan berkaitan juga dengan pendidikannya dia jadi memberikan motivasi dan memberikan dukungan dan membimbing dia kalau emang dia mau diajak untuk melaporkan saya akan mendampingi dia karena biasanya soal pelecehan itu kan susah pembuktian ya karena kan tidak ada bekasnya jadi kira-kira berarti langkah seperti tadi pendampingan yang sebenarnya dibutuhkan ketika kan keberanian dia untuk melapor ke Satgas kemudian dia juga masih takut sekali untuk speak up dan kemudian itu ada relasi kuasa dengan dosen pembimbing ya kamu jadi penengah nih jadi penengah kira-kira yang paling penting untuk mendampingi dia itu apa yang perlu dikuatkan saat mendampingi korban ini karena pilihan-pilihan itu biasanya agak rumit ya karena pembuktiannya susah nih sedangkan dia ingin sekali ingin sekali ini diproses gitu misalnya mendampingi dalam membuat laporan jadi kalau memang dia enggak berani belum berani sendiri gitu kan mungkin kita sangat perlu karena itu memang tugas dari kita selaku Satgas untuk mendampingi korban agar tidak privasinya tidak terbuka atau enggak biar privasinya mereka tetap terjaga tapi kalau memang dia memang udah benar-benar tidak nyaman kita akan mendampingi dalam membuat laporan ada satu lagi kasus yang misalnya ini kan senior junior ya kadang-kadang ada apa ya itu seperti tadi kerja-kerja kelompok itu juga jadi alasan senior apalagi pada mahasiswa baru yang betul-betul baru mungkin yang enggak terlalu kenal dengan kawan-kawannya apalagi kemudian dia misalnya bukan orang Bali pendatang gitu ya menghadapi senior yang seolah-olah menjebak gitu menjebak situasi yang membuat si mahasiswi ini jadi jadi korban gitu nah ini yang membuat dia berani speak up itu apa saja yang harus disiapkan oleh nanti kan kemudian membuat subgas ini dipercaya sama mahasiswi gitu kira-kira apa yang harus dikuatkan disini agar mahasiswi yang terbaru yang belum punya pengalaman kemudian menghadapi senior-senior nakal itu bagaimana caranya untuk mempersiapkan ini agar membuat dia berani berbicara berani melakukan pelaporan nah mungkin kalau memang mereka belum berani speak up kita menyediakan wadah dulu baik itu kalau memang ada gini ada kerjasama dari pihak IT undignas membuatkan di cloud undignas itu kita buat ada mungkin sebuah wadah yang ada pengaduan dari mahasiswa bagaimana apa yang mereka rasakan selama berkuliah di undignas mungkin ada kritik dan saran atau yang mereka ingin sampaikan tapi mereka tidak mau tidak mau mengungkapkan secara langsung mungkin dengan cara seperti itu mungkin lebih membantu mereka baik buang granny jadi dia sudah cukup ya jadi mudah-mudahan nanti masih bisa berbuat lebih baik untuk lembaga kita ya agar tidak terkena hal-hal tersebut baik terima kasih ibu